Batu Iblis Darah Adikku, aku sudah memberitahumu segalanya. Bukankah kamu harus menepati janjimu dan melepaskan aku? Liu Jiwu melirik pemuda di depannya dan berkata sambil tersenyum lebar. Tentu saja aku akan menepati janjiku. Mendengar kata-kata ini, wajah Liu Jiwu segera menunjukkan ekspresi gembira. Namun, ada sedikit rasa dingin yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Dia dengan dingin berkata di dalam hatinya, Jika aku tidak mati kali ini, aku akan mengembalikan dendam lama dan baru kepadamu dua kali lipat ketika kakak dan yang lainnya kembali. Melirik Liu Jiwu dari sudut matanya, bibir Zhuawan membentuk senyuman mengejek. Segera setelah itu, Yuan Power meledak dari tangan kanannya dan menyerang perut bagian bawah Liu Jiwu. Dengan berderit, Liu Jiwu memegangi perutnya saat dia berjongkok di tanah kesakitan. Kamu menghancurkan dan tianku. Kamu sebenarnya tidak menepati janjimu, kata Liu Jiwu dengan suara rendah sambil memegangi perutnya dan menatap pemuda di depannya dengan ekspresi galak. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya melumpuhkan dan tianmu. Aku tidak melanggar perjanjian. Zhuawan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Di saat yang sama, Hansue dan yang lainnya juga datang. Saat mereka melihat sosok tinggi dan lurus di depan mereka, ekspresi hormat muncul di wajah mereka. Adik, terima kasih telah menyelamatkanku. Aku mendengar dari Feng Yu dan yang lainnya bahwa namamu Xiaose. Hansue dengan hati-hati mengamati pemuda di depannya saat dia berbicara dengan sedikit ketidakpastian dalam suaranya. Armor di permukaan tubuhnya perlahan memudar, memperlihatkan wajah muda yang agak dingin. Zhuawan tersenyum dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Tujuan saya datang ke sini kali ini hanya untuk harta karun misterius, dan saya membantu Anda sepanjang perjalanan. Sekarang saya tahu lokasi pasti dari harta karun misterius itu, saya tidak akan tinggal lama-lama. Setelah mendengar kata-kata Zhuawan, Hansue merasa seolah ada batu yang terangkat dari hatinya. Faktanya, dia tidak percaya bahwa orang asing akan menyelamatkan kelompok tentara bayarannya tanpa alasan. Namun, setelah mendengar penjelasan Zhuawan, dia merasa sedikit lebih nyaman. Dan Tian Liu Jiwu telah lumpuh. Dia sekarang lumpuh. Aku serahkan dia padamu. Aku pamit dulu. Dengan itu, Zhuowen berubah menjadi sambaran petir hitam dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang bahkan tanpa menoleh ke belakang. Hansue menatap ke belakang sosok yang perlahan menghilang di kejauhan. Entah bagaimana, dia merasa sosok itu memberinya perasaan dejavu. Anak nakal. Kenapa dia tidak mengakui Hansue sekarang? Sejujurnya, sosok Hansue jelas merupakan kecantikan yang tiada taranya. Ditambah dengan wajahnya yang cantik, akan sulit bagi pria manapun untuk menolaknya. Terlebih lagi, sebelum kita berpisah terakhir kali, dia sepertinya telah memberimu sedikit ambiguitas. Jika Anda mengungkapkan identitas asli Anda, wanita ini akan berada dalam jangkauan Anda. Suara Xiaohei perlahan terdengar di benaknya. Ada nada nakal dalam suaranya. Zuawan tersenyum tipis dan berkata, kamu sedang ingin membicarakan hal ini. Tugas terpenting sekarang adalah mendapatkan Holy Rooney of Ice Fire. Selain itu, saya ditakdirkan untuk meninggalkan Finn Armor City di masa depan. Jika aku benar-benar menginginkannya, aku akan mengecewakannya. Brat, kamu cukup berprinsip. Kamu benar, Holy Rooney of Ice Fire adalah tugas paling penting sekarang. Peta yang kamu peroleh dari pemuda berpakaian putih sepertinya memiliki penjelasan yang lebih detail tentang batu jahat darah. Xiaohei berkata sambil tersenyum. Deskripsi petanya cukup detail. Menurut pengenalan peta, batu jahat darah sebenarnya adalah sebuah lembah kecil yang terletak di perbatasan antara area luar dan dalam hutan pemusnahan. Karena ada batu berwarna darah di pintu masuknya. Lembah kecil, diberi nama Blood Evil Rock. Selain itu, ada banyak metabis di dalamnya. Bahkan jika seorang pejuang alam korporeal yang masuk, dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Zuawan diam-diam mengingat pengenalan di peta dan berkata dengan suara rendah. Sepertinya Blood Evil Rock bukanlah tempat yang bagus. Namun, menurut Liu Jiwu, keluarga Liu dan aliansi tentara bayaran telah membawa banyak orang ke dalam batu jahat darah. Saat Anda memasuki Blood Evil Rock, jangan membuat keributan. Tunggu dan lihat saja. Xiaohei berkata dengan sedikit serius. Zuawan menjawab dengan lemah. Segera, kecepatannya meningkat dengan selisih yang besar. Setelah beberapa saat, Zuawan mengikuti rute di peta dan tiba di sebuah lembah kecil. Melihat batu berwarna darah di pintu masuk lembah kecil, Zuawan tahu bahwa lembah kecil di depannya adalah batu jahat darah, yang merupakan tujuan mereka. Begitu dia tiba di pintu masuk batu jahat darah, Zuawan segera mencium aroma darah yang kuat. Ekspresinya berubah sedikit dingin dan dia menjadi lebih waspada. Dia tahu bahwa batu jahat darah jauh lebih berbahaya daripada area terluar hutan pemusnahan. Setelah melewati pintu masuk, sebuah jalan kecil di hutan tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun, pemandangan di jalan membuat jantung Zuawan berdebar kencang. Di jalan setapak, ada mayat yang berlumuran darah. Ada metabis dan praktisi seni bela diri kuno manusia. Namun, metabis merupakan mayoritas mayat. Organ dalam yang tak terhitung jumlahnya tersebar di jalan setapak. Darah merah ceri itu sepertinya telah berkumpul menjadi aliran darah di alur jalan setapak. Bau darah yang menyengat hampir memenuhi seluruh jalan. Mencium aroma darah yang kuat di jalan, bahkan Zuawan tidak bisa menahan cemberut. Melihat darah di jalan belum mengering, jelas ada pertempuran besar di sini. Keluarga Liu dan aliansi tentara bayaran seharusnya tidak jauh di depan. Kamu harus berhati-hati. Aku sudah membantumu menyembunyikannya. Aoramu, selama Anda tidak mengekspos diri Anda sepenuhnya, akan sulit bagi orang lain untuk menemukan Anda. Xiaohei berkata dengan nada hati-hati. Zuawan sedikit mengangguk. Langkah kakinya menjadi lebih ringan. Di saat yang sama, sarafnya menjadi sangat tegang. Setelah sekitar satu jam, Zuawan akhirnya melewati jalan yang seperti neraka. Selama ini, dia juga bertemu dengan beberapa metabis yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun, agar tidak membuang waktu, dia tidak terlalu terlibat dengan mereka. Setelah berjalan keluar dari jalan setapak di hutan, saat Zuawan hendak terus bergerak maju, suara manusia yang samar tiba-tiba terdengar dari jauh. Mendengarkan dengan seksama, Zuawan merasakan suara itu datang dari kiri. Perlahan berjongkok, langkah Zuawan menjadi lebih ringan. Dia perlahan berjalan ke kiri. Saat dia semakin dekat, suara manusia menjadi semakin nyaring. Akhirnya, Zuawan berhenti di semak yang rimbun. Melalui celah semak, yang muncul di depannya adalah ruang terbuka lebar. Pada saat ini, terjadi pertempuran sengit di ruang terbuka. Ada hampir seratus orang di ruang terbuka. Mereka sebagian besar terbagi menjadi dua kubu. Mayoritas dari mereka berpakaian seperti tentara bayaran. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari Mercenary Alliance. Di depan Mercenary Alliance, ada seorang pria parubaya jangkung yang pakaiannya dihiasi banyak pisau tajam. Zuawan dapat merasakan pria parubaya berpakaian aneh ini secara samar-samar memancarkan aura yang sangat menakutkan. Aura ini pasti telah mencapai tahap korporeal yang... Pria parubaya ini seharusnya adalah pemimpin aliansi tentara bayaran, Kian Sang. Dikatakan bahwa orang ini awalnya adalah tentara bayaran kecil di kelompok tentara bayaran yang tidak dikenal. Kemudian, dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan kekuatannya meroket. Untuk mencegah tentara bayaran kota Liu Chuan ditindas oleh keluarga Liu, dia mengorganisir dan mendirikan aliansi tentara bayaran. Orang ini memiliki status yang sangat tinggi di hati para tentara bayaran dan sangat kuat. Kam lain memiliki lebih sedikit orang, tetapi pakaian mereka ternyata seragam. Itu tidak semrawut seperti aliansi Mercenary. Zua Wen tahu bahwa ini pasti anak buah keluarga Liu. Di kepala anak buah keluarga Liu berdiri dua pria parubaya yang serupa. Kedua pria ini seharusnya adalah kepala keluarga Liu, Liu Jitian, dan orang kedua, Liu Jiwen. Keduanya berada di tahap korporeal yang... Aura Liu Jiwen sedikit melemah. Zua Wen dapat merasakan bahwa kekuatan Liu Jiwen hampir sama dengan Yan Jie di Aula Hukuman. Mereka berdua seharusnya baru saja memasuki tahap korporeal yang... Di sisi lain, aura Liu Jitian jauh lebih dalam. Zua Wen dapat merasakan aura Liu Jitian sama dengan pria parubaya di kepala aliansi Mercenary. Itu memberikan perasaan yang tak terduga. Zua Wen menduga kedua orang ini seharusnya adalah ahli yang telah memadatkan korporeal armor. Di seberang kelompok orang ini, ada Metabis yang sebesar gunung kecil. Itu berdiri diam di depan mereka. Namun, Metabis dipenuhi luka-luka dan terlihat jelas bahwa ia telah melalui pertempuran sengit. Di belakang Metabis ada sebuah gua yang dalam. Anak, saya bisa merasakan simbol suci api es ada di dalam gua. Anda harus mendapatkan benda itu. Xiao Hei, yang awalnya diam, tiba-tiba berteriak kegirangan di benak Zua Wen. Zua Wen menganggup dengan berat. Kemudian, dia diam-diam menyaksikan pertempuran di ruang terbuka. Metabis di ruang terbuka setidaknya berada di level 2. Bahkan seorang ahli bela diri tahap korporeal yang akan kesulitan menghadapinya. Namun, ia masih tidak bisa menahan pengepungan dari begitu banyak ahli bela diri. Fluktuasi Meta Force yang tak terhitung jumlahnya disertai dengan raungan Metabis yang mengerikan terdengar dari ruang terbuka. Melihat Metabis, yang gerakannya semakin lambat, Zua Wen tahu bahwa Metabis akan mencapai akhir hidupnya. Akhirnya terdengar ratapan sedih. Metabis, yang seperti gunung kecil, akhirnya jatuh dengan keras ke ruang terbuka setelah dibombardir oleh begitu banyak ahli bela diri. Ketika Yuan Bis jatuh, kedua bersaudara, Liu Jitian dan Liu Jiwen, saling memandang. Kemudian, mereka berubah menjadi hantu dan bergegas masuk ke dalam gua. Pria parubaya dari Mercenari Alliance, yang ditutupi pisau kecil, tidak mau kalah. Dia segera mengikuti kedua bersaudara itu dan berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang ke dalam gua. Setelah mereka bertiga menghilang ke dalam gua, orang-orang yang tersisa berdiri di ruang terbuka dan tidak bergerak. Jelas sekali, mereka telah menerima perintah dari pemimpinnya. Melihat ke dalam gua, mata Zua Wen menyipit. Saat dia hendak bergegas ke dalam gua, suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar. Tunggu, nak, ada yang aneh di dalam gua. Kalau tidak salah, Tyron Blood belum sepenuhnya mati. Mereka bertiga yang baru masuk akan segera menderita. Zua Wen tercengang. Tubuhnya, yang hendak bergerak, berhenti saat dia menatap ke dalam gua yang dalam di depannya. Seiring berjalannya waktu, ledakan yang mengguncang bumi terdengar dari dalam gua. Segera setelah itu, tiga sosok menyedihkan muncul di depan semua orang. Mereka bertiga adalah Liu bersaudara dan pemimpin aliansi tentara bayaran, Kian Sang. Pakaian mereka compang kemping dan wajah mereka pucat. Jelas sekali bahwa mereka menderita di dalam gua. Xiao Hei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zua Wen bertanya pada Xiao Hei dengan lembut. Dia tahu energi asal Xiao Hei telah habis lagi. Butuh dua bulan lagi baginya untuk pulih. Oleh karena itu, dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menandingi Liu Jitian dan yang lainnya. Simbol suci api es tidak ada di tangan mereka. Jelas sekali mereka tidak berhasil masuk ke dalam gua. Sekarang adalah kesempatan kita. Seratus dua puluh dua. Oriole ada di belakang. Saya memiliki teknik penyembunyian yang memungkinkan seorang kultifator menjadi tidak terlihat dalam waktu singkat. Namun, teknik ini menghabiskan banyak kekuatan sumber saya. Jika saya menggunakannya kali ini, saya khawatir saya akan menjadi sangat lemah. Xiao Hei berkata dengan ragu-ragu. Apakah harganya sangat mahal? Zua Wen menatap kosong ke arah Xiao Hei, yang memasang ekspresi serius di wajahnya. Ya, jadi kali ini kamu harus berhasil mendapatkan Holy Symbol of Ice Fire. Selama saya mendapatkan simbol suci, kekuatan sumber saya akan pulih dan bahkan stabil. Ekspresi wajah Xiao Hei menjadi agak serius. Dia melambaikan cakar kecilnya dengan lembut dan energi hitam pekat yang aneh segera menyelimuti tubuh Zua Wen. Ketika energinya berangsur-angsur-surut, tubuh Zua Wen sepertinya telah berubah menjadi udara tipis. Nak, sisanya terserah kamu. Aku tidak bisa membantumu sama sekali sekarang. Mata Xiao Hei dipenuhi kelelahan. Dia menatap Zua Wen dalam-dalam sebelum berubah menjadi cahaya hitam dan masuk di antara alisnya. Jangan khawatir. Kali ini, saya pasti akan mengambil kembali simbol suci APS. Zua Wen menganggup dengan berat dan diam-diam keluar dari semak-semak, perlahan mendekati pintu masuk gua di depan ruang terbuka. Di depan gua, Liu bersaudara dan pemimpin aliansi tentara bayaran, Qian Sang, semuanya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Terlebih lagi, masih ada bekas ketakutan di wajah mereka. Langkah kaki Zua Wen sangat ringan. Ketika dia hanya berjarak sepuluh langkah dari mereka bertiga, dia dapat dengan jelas mendengar suara mereka. Untungnya, kekuatan pembatasan itu tidak kuat. Kalau tidak, bahkan jika kita bertiga bergabung, kita mungkin terluka parah. Liu Jitian, yang berdiri di depan, berkata dengan ekspresi ketakutan. Apakah kamu melihat situasi di dalam gua? Qian Sang, yang ditutupi pisau kecil, menoleh dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Liu Jitian dan Liu Jiwen sama-sama memandang Qian Sang dengan ketakutan. Setelah hening beberapa saat, Liu Jitian akhirnya berkata, sebelum pembatasan dipicu, saya bisa melihat apa yang tampak seperti sosok manusia di dalam pembatasan tersebut. Apa yang kulihat mirip dengan apa yang kalian lihat. Itu juga sosok manusia yang dipenuhi cahaya haus darah. Namun auranya sangat lemah. Seharusnya lukanya sangat serius. Qian Sang mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum. Dengan kata lain, orang yang jatuh dari langit dua bulan lalu adalah manusia. Bagaimana mungkin, dilihat dari arah jatuhnya cahaya darah, itu pasti Tebing Surgawi. Anda harus mengetahui ketinggian absolute Sky Cliff. Bahkan jika seorang prajurit dari alam Raja Zhao jatuh, dia pasti akan mati, kata Liu Jiwen tidak percaya. Kamu benar. Bahkan jika itu adalah seniman bela diri Zhao King Realam, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup setelah jatuh ke tebing-tebing surgawi. Namun bagaimana jika ia adalah seorang kultifator yang kekuatannya telah melampaui jurang dan mencapai alam kaisar tertinggi. Bagaimanapun, para penggarap alam kaisar tertinggi sudah dapat berjalan di udara dalam waktu singkat, dan keempat penggarap alam agung dapat berjalan di udara seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar. Tebing surgawi seharusnya tidak menjadi masalah bagi para penggarap ini, bukan? Saya tidak menyangka masalah ini melibatkan kultifator setingkat ini. Apakah kita masih akan masuk? Liu Jitian mengerutkan kening. Mereka bertiga hanya berada di tahap korporeal yang penggarap di atas alam kaisar tertinggi bagaikan jurang bagi mereka. Kian Sang melirik Liu Jitian dan mencibir, jadi kepala keluarga Liu tidak seberapa. Hanya dengan tingkat kekuatan ini, kamu berencana menjadi pengecut. Kamu, sebelum Liu Jitian dapat berbicara, Liu Jiwen, yang berada di sampingnya, sangat marah. Dia ingin melangkah maju tetapi dihadang oleh Liu Jitian. Liu Jitian memandang Kian Sang dengan acu-ta'acu dan berkata, rencana apa yang dimiliki pemimpin Kian Sang. Bagaimanapun, masalah ini melibatkan seorang penggarap realem kaisar tertinggi. Kita harus mempertimbangkan hal ini dengan cermat. He he, saya yakin penggarap di dalam gua terluka parah. Kalau tidak, dengan kekuatannya, saat kami bertiga memasuki gua untuk pertama kalinya, dia bisa saja membunuh kami secara langsung. Tapi dia tidak melakukannya dan menggunakan pembatasan untuk menghentikan kami. Ini berarti kultifatornya sangat lemah. Selama kita bertiga bekerja sama, kita pasti bisa membunuh penggarap di dalam gua. Seorang kultifator Radiant King realem mampu menguasai kota tingkat rendah. Kita hanya bisa membayangkan betapa kayanya seorang penggarap realem kaisar tertinggi. Selama kita bekerja sama untuk membunuh kultifator di dalam gua, imbalan yang akan kita terima tidak terbayangkan. Tubuh Kiansang tidak bisa menahan gemetar ketika dia mengatakan ini. Dia sangat bersemangat untuk bisa membunuh seorang kultifator realem kaisar tertinggi yang legendaris. Meskipun itu hanya seorang kultifator yang terluka parah. Kata-kata Kiansang juga membuat Liu Jitian dan Liu Jiwen yang berdiri di depannya merasa sedikit tergoda. Keduanya saling memandang dan melihat keserakahan di mata satu sama lain. Bagaimana pendapat kalian berdua? Apakah anda ingin bekerja dengan saya? Jika kami berhasil membunuh penggarap itu, kami akan membagi hadiahnya. Bagaimana dengan itu? Kiansang merentangkan tangannya dan terkekeh. Baiklah, kami baru saja menderita kerugian. Sekarang kita tahu apa yang ada di dalam gua, peluang kita untuk sukses seharusnya sangat tinggi. Liu Jitian menganggup dan setuju. Karena itu masalahnya, ayo masuk. Kiansang menganggup ketika dia melihat Liu Jitian setuju dan segera bergegas ke dalam gua. Liu Jitian dan Liu Jiwen saling pandang. Tak mau kalah, mereka berubah menjadi dua bayangan dan memasuki gua. Setelah mereka bertiga menghilang ke dalam gua, sosok ilusi muncul di pintu masuk. Sosok ini adalah Zouan yang telah menggunakan teknik penyembunyian. Sepertinya tebakanmu benar, Basue masih hidup, Zouan berkata dengan lembut. Namun, dia tidak jauh dari kematian. Dari percakapan mereka bertiga, kita dapat mengatakan bahwa Basue memang diambang kematian. Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang penggarap alam pendeta keempat akan mati di tangan tiga penggarap alam korporeal yang ironis sekali. Suara Xiaohei pelan-pelan terdengar. Suaranya penuh dengan rasa Sadenfrude. Baiklah, ayo masuk juga. Meskipun Basue berada di ujung tanduk, dia masih tidak mudah untuk dihadapi. Sepertinya kita bisa menjadi oriole kali ini. Setelah mengatakan itu, sosok ilusi Zouan tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan dan memasuki gua. Gua itu tidak dalam. Zouan hanya mengambil beberapa langkah sebelum mencapai akhir. Saat Zouan mendekat, dia bisa mendengar suara pertempuran datang dari dalam gua. Dia tahu bahwa Liu Jitian dan dua lainnya telah bertemu Basue. Dengan diam-diam berbelok di tikungan terakhir, sebuah ruang terbuka yang agak luas muncul di depannya. Ada tumpukan kecil jerami di sudut ruang terbuka, dan sesosok tubuh tinggi sedang duduk bersila di atas jerami. Zouan melihat lebih dekat dan segera mengenali sosok yang duduk di atas jerami. Itu adalah Basue, yang selama ini dia cari. Pada saat ini, aura Basue sangat lemah, dan tubuhnya yang terbuka telah dimutilasi dengan parah. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, adalah tubuh manusia. Di ruang terbuka, ada sosok tinggi berwarna merah darah berdiri di depan Basue. Sosok berwarna merah darah itu memiliki rambut panjang berwarna merah darah dan memegang pedang panjang berwarna merah darah di tangannya. Itu adalah manifestasi Ro Armor Basue. Melihat sosok manusia berwarna darah yang tingginya hanya beberapa puluh kaki di tengah tanah kosong, tatapan aneh muncul di mata Zouan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa sosok manusia berwarna darah yang dipanggil oleh darah tyrant di luar ratan Armor City tingginya hampir beberapa ratus kaki. Itu seperti gunung kecil, dan hampir setiap gerakan yang dilakukannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tapi sekarang, bukan hanya sosok berwarna merah darah itu yang tingginya hanya beberapa kaki, kekuatannya hanya ada di alam korporeal yang jelas sekali bahwa Basue benar-benar berada di ujung tanduk. Ledakan. Dengan suara keras, Yuan Power di tengah tanah kosong melonjak bagaikan gelombang pasang. Segera, sosok berwarna darah itu tanpa sadar mundur selusin langkah di bawah gelombang Yuan Power yang kuat ini, sebelum dia langsung bertabrakan dengan dinding batu di belakangnya. Jangan menahan diri, aku bisa merasakan sosok berwarna merah darah ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Ayo serang bersama dan singkirkan sepenuhnya. Liu Jitian tiba-tiba berteriak pada Liu Jiwen dan Qian Sang. Liu Jiwen dan Qian Sang mengangguk setuju. Kemudian, masing-masing dari mereka mengeluarkan skill armor terbaiknya. Bang! Dalam sekejap, seluruh gua dipenuhi dengan Yuan Power yang tak terbatas. Yuan Power sekuat gunung terus-menerus menyembur keluar dari mereka bertiga. Tangan Nirvana Yuan. Segel gemetar surga. Segel pembelah bumi. Mereka bertiga menampilkan keterampilan armor mereka yang paling kuat. Tiga serangan menyelaukan berubah menjadi tiga sinar cahaya dan dengan ganas meluncur menuju sosok berwarna merah darah yang tertanam di dinding batu. Gemuruh. Di bawah tiga serangan dahsyat ini, seluruh gua mulai berguncang. Rasanya seperti langit dan bumi runtuh. Batuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit-langit seperti hujan. Seseorang hanya bisa mendengar pekikan menyedihkan saat sosok tinggi berwarna darah itu perlahan berubah menjadi cahaya berdarah di bawah tiga serangan kuat dan perlahan menghilang. Ketika sosok berwarna merah darah itu menghilang, Baswe yang sedang duduk di atas tumpukan jerami tiba-tiba membuka matanya. Dia dengan acuh-ta'acuh menatap Liu Jitian dan dua orang lainnya di depannya. Segera setelah itu, dia menoleh untuk melihat ke arah pintu masuk dengan tatapan aneh di matanya. Zua Wen, yang awalnya bersembunyi di pintu masuk, secara kebetulan bertemu dengan tatapan Baswe. Jantungnya bergetar hebat dan dia merasa sedikit khawatir. Mungkinkah orang ini sudah menemukannya? Namun, Baswe hanya berhenti sejenak di pintu masuk. Segera setelah itu, dia secara alami mengalihkan pandangannya dan memandang acuh-ta'acuh pada Liu Jitian dan dua lainnya. Dia dengan acuh-ta'acuh berkata, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku, Baswe, yang telah cemerlang sepanjang hidupku, akan benar-benar jatuh ke tangan tiga semut. Sungguh menggelikan. Liu Jitian dan dua lainnya dengan waspada menatap Baswe, yang sedang duduk di atas tumpukan jerami. Mereka tahu bahwa kultivasi orang ini setidaknya berada pada tahap kaisar tertinggi. Meski terluka parah, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Mereka tidak berani gegabuh. Karena aku akan mati, aku akan menyerahkan tas kian kunku padamu. Namun, yang mengejutkan mereka bertiga adalah Baswe dengan lugas menyerahkan tas kian kun di pinggangnya dan melemparkannya ke tengah lapangan. Saat mereka menatap tas kian kun di tanah, keterkejutan di wajah mereka langsung berubah menjadi keserakahan. Tas kian kun di depan mereka adalah milik seorang ahli tak dikenal. Pasti ada manfaat yang tak terbayangkan di dalamnya. Ketiganya dengan waspada saling memandang dan segera bergegas menuju tas kian kun di tanah. Namun, saat mereka bertiga hendak menyentuh tas kian kun, sesosok ilusi tanpa sadar muncul di atas tas kian kun. Segera setelah itu, sosok itu tanpa basa-basi mengambil tas kian kun. 123. Jiwa Naga. Liu Jitian dan dua lainnya tidak menyangka akan ada orang lain di dalam gua selain mereka bertiga. Melihat tanah kosong dan sosok yang melarikan diri dengan cepat, wajah Liu Jitian langsung berubah suram. Dia berteriak, Bajingan, beraninya kamu merampas barang-barang keluarga Liu kami. Apakah kamu punya keinginan mati? Setelah berbicara, Liu Jitian menginjakan kakinya ke tanah saat Yuan Power yang tak terbatas di tubuhnya tercurah bagaikan lautan luas. Seluruh tubuhnya melesat ke arah pintu masuk gua seperti anak panah. Teriakan Liu Jitian juga membangunkan Liu Jiwen dan kian sang yang masih sok. Keduanya saling memandang dan melihat niat membunuh yang kuat di mata satu sama lain. Ketiganya mewakili kekuatan terkuat di seluruh kota Liu Chuan. Mereka tidak menyangka seseorang akan mencuri dari mereka tepat di depan hidung mereka. Perasaan dirampok membuat mereka berdua sangat tidak bahagia. Sepertinya prestise keluarga Liu dan aliansi tentara bayaran saja tidak cukup. Seseorang benar-benar berani mencuri dari kita. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun aku bertemu orang seperti ini. Kian sang tertawa sinis. Kalau begitu, inilah waktunya untuk menunjukkan prestise keluarga Liu dan aliansi tentara bayaran. Orang ini harus mati. Suara Liu Jiwen dipenuhi dengan niat membunuh. Keduanya mengangguk sedikit dan berubah menjadi dua petir hitam saat mereka mengikuti Liu Jitian. Dua itu seketika menjadi lebih sepi, hanya menyisakan Basue yang duduk sendirian di atas tumpukan jerami. Uhuk-uhuk, bocah itu mempunyai fluktuasi spiritual yang sangat aneh. Karena aku akan mati, sebaiknya aku mengambil satu pertaruhan terakhir. Mungkin aku bisa menemukan kesempatan untuk terlahir kembali. Setelah batuk hebat lagi, wajah Basue menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia menamparkan dadanya dengan tangan kanannya dan cahaya merah darah muncul dari dada kirinya. Dengan gerakan cepat, dia berubah menjadi lampu merah darah dan terbang keluar gua. Saat cahaya merah darah terbang, aura di tubuh Basue berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, tubuh Basue berubah menjadi titik cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Di dalam gua yang dalam dan tenang, kaki Zhuowen terus bergerak. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Namun, suara angin yang bertiup di belakangnya memberitahunya bahwa Liu Jitian yang marah perlahan-lahan mendekatinya. Anak nakal, beraninya kamu mencuri sesuatu tepat di depan hidung kami. Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari belakang Zhuowen. Segera setelah itu, angin palem yang sangat deras dan kencang tiba-tiba menyapu dari belakang. Suara robekan udara yang menusuk telinga bahkan menyebabkan kulit kepala Zhuowen mati rasa saat mendengarnya. Anak nakal, Anda tidak akan bisa menghindari serangan ini. Anda hanya bisa menghadapinya secara langsung. Xiao Hei, yang berdiri di bahu Zhuowen, memasang tatapan serius di matanya. Saya tidak menyangka kepala keluarga Liu begitu kuat. Menilai dari auranya, budidayanya seharusnya telah mencapai tahap ketiga alam jasmani yang Zhuowen juga bisa merasakan angin palem di belakangnya semakin kencang. Dia mengertakan giginya, dan seluruh tubuhnya langsung ditutupi dengan baju besi biru es. Sembilan pedang biru di bagian belakang armor itu langsung terhunus, membentuk penghalang pedang di sekeliling tubuhnya. Pada saat yang sama, Zhuowen tiba-tiba berbalik. Pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan bayangan kera besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Langit kedua mengamuk. Raungan rendah dan dalam perlahan terdengar dari tenggorokannya. Segera setelah itu, tangan kanan Zhuowen tiba-tiba keluar. Yuan power yang kuat terjalin dengan ganas saat tinju besar dari hantu kera mengikuti Zhuowen dan meninju dengan keras. Oh, bocah di tahap pertama alam kekosongan yin. Pada saat ini, Zhuowen tiba-tiba berbalik, dan Liu Jitian melihat wajah asli orang di depannya. Yang mengejutkannya adalah orang di depannya adalah seorang remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan dari tubuh remaja itu hanya berada pada tahap pertama dari alam kekosongan yin. Liu Jitian menjadi semakin marah ketika dia mengira bahwa orang yang mencuri darinya hanyalah seorang pejuang di tahap pertama alam kekosongan yin. Terlebih lagi, prajurit itu pada akhirnya berhasil. Anak nakal, Anda benar-benar punya nyali. Dengan kekuatan sekecil itu, Anda berani mencuri dari keluarga Liu kami. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Saya akan memberi tahu Anda apa yang boleh dan tidak boleh diambil. Namun, harga dari pelajaran ini adalah nyawa Anda. Ekspresi ganas muncul di wajah Liu Jitian. Niat membunuh yang tak ada habisnya, disertai dengan lonjakan energi asli, tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan akhirnya berubah menjadi telapak energi asli yang sangat besar di depannya. Bang! Telapak tangan itu menghantam bayangan kera dengan keras. Di bawah tatapan ngeri Zuowen, bayangan kera langsung dihancurkan oleh telapak tangan seperti selembar kertas dan hancur menjadi pecahan berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, telapak tangan besar yang terbuat dari energi unsur dengan keras menyelimuti sosok kurus Zuowen. Dengan ledakan dahsyat, telapak tangan yang terbuat dari energi unsur dengan kejam menabrak penghalang pedang di luar baju besi Zuowen. Penghalang pedang langsung berubah menjadi angin puyuh biru raksasa, menyelimuti telapak tangan Yuan Power dengan kejam. Sebuah bola cahaya yang menyilaukan meledak, dan angin puyuh biru yang dibentuk oleh sembilan pedang biru itu hancur sedikit demi sedikit akibat hantaman keras dari telapak tangan Yuan Power, sementara aura dari sembilan pedang biru yang tajam juga mulai melemah. Engah! Setegup darah tiba-tiba keluar dari mulut Zuowen. Seluruh tubuh Zuowen terlempar ke belakang dengan keras karena pukulan keras itu. Namun, meski angin puyuh biru itu pecah, telapak tangan energi asli juga seketika runtuh akibat korosi dari udara dingin angin puyuh biru, dan berubah menjadi titik cahaya. Sentuhan keheranan perlahan muncul di mata Liu Jitian. Ekspresi awalnya acu-ta'acu di wajahnya langsung menghilang dan digantikan oleh ekspresi aneh dan hati-hati. Kultifasinya telah mencapai tahap ketiga dari alam korpor real yang, namun pemuda di depannya hanya berada di tahap pertama dari alam kekosongan yin. Perbedaan antara keduanya hampir seluruh realem. Menurut pendapat Liu Jitian, telapak tangan energi asli miliknya seharusnya dapat dengan mudah menembus pertahanan pemuda itu dan membunuhnya dalam satu gerakan. Namun, hasil akhirnya diluar ekspektasinya. Bukan saja pemuda itu tidak langsung terbunuh seperti yang dia bayangkan, dia hanya terluka. Lebih penting lagi, serangannya benar-benar dipatahkan oleh pemuda itu. Pada saat yang sama, di dalam gua, Liu Jiwen dan Qian Sang, yang mengikuti dari belakang, datang ke sisi Liu Jitian. Melihat palem energi asli yang dipadatkan oleh Liu Jitian sebenarnya dipatahkan oleh seorang pemuda yang baru berusia 15 atau 16 tahun, ekspresi mereka menjadi sangat kaya. Anak ini aneh sekali. Kultifasinya jelas hanya pada tahap pertama dari alam kekosongan yin, tetapi dia benar-benar mampu menerobos serangan tahap ketiga dari prajurit alam korpor real yang kekuatan semacam ini jauh melampaui alam kekosongan yin. Sungguh aneh. Liu Jiwen dan Qian Sang memandang anak muda di hadapan mereka saat jejak keseriusan muncul di mata mereka. Mereka sangat menyadari kekuatan telapak tangan Yuan Power yang dilancarkan Liu Jitian. Bahkan mereka akan merasa agak kesulitan menghadapi kekuatan semacam itu. Namun, anak muda sebelum mereka sebenarnya berhasil memblokirnya. Hal ini membuat mereka berdua terkejut. Kakak kedua, Qian Sang, kalian berdua datang di waktu yang tepat. Ayo kita serang bersama dan singkirkan bocah ini dulu. Liu Jitian berkata dengan wajah muram saat melihat Liu Jiwen dan Qian Sang. Melihat Liu Jiwen dan Qian Sang di belakang Liu Jitian, ekspresi Suawan berubah. Saat ini, sudah sulit baginya untuk berurusan dengan Liu Jitian. Sekarang, ada dua prajurit realem korporal yang bahkan dia tidak bisa menandingi tiga orang di depannya. Menyerang, segera bunuh anak ini di tempat untuk menghindari masalah lebih lanjut. Mata Liu Jitian dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia melambaikan tangannya dan membentuk cetakan tangan yang rumit. Kemudian, segel cahaya terbang keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi gunung besar di udara. Segel Hanshan. Di belakangnya, Liu Jiwen dan Qian Sang menatap gunung besar di udara dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Liu Jitian akan menggunakan gerakan ini untuk menghadapi seorang anak di alam kekosongan yin tahap pertama. Namun, mereka berdua juga tahu kalau pemuda di depan mereka itu agak aneh. Mereka tidak berani gegabuh. Keduanya mengeluarkan skill armor terbaik mereka dan dengan ganas menyerang pemuda di depan mereka. Tangan asal Nirvana. Segel pembelah bumi. Dua raungan pelan keluar dari tenggorokan mereka. Segera, sebuah telapak tangan besar, lebarnya puluhan kaki, terbentang dari udara seolah-olah merobek kehampaan dan dengan keras menekan pemuda itu tidak jauh dari situ. Dengan munculnya telapak tangan besar, segel cahaya melesat ke tanah, menyebabkan tanah retak sedikit demi sedikit. Sebuah kekuatan yang kuat dengan kuat mengoyak tanah dan segera, paku-paku tanah tajam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari celah-celah di tanah. Ekspresi wajah Zuowen sangat suram saat dia menatap tiga serangan di depannya. Masing-masing dari tiga serangan itu sangat sulit dia atasi. Jika ketiga serangan itu digabungkan, bahkan dia tidak akan bisa memblokirnya. Sepertinya aku hanya bisa bertarung. Zuowen menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan pedang pembuluh darah naga yang besar. Segera setelah itu, aura naga yang tak ada habisnya dari naga mas lima cakar melonjak ke dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa pedang pembuluh darah naga mengandung tekanan naga. Setelah menggunakannya beberapa kali, dia juga menemukan bahwa kekuatan tekanan naga ditentukan oleh jumlah aura naga yang dituangkan ke dalamnya. Dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Jika tekanan naga di dalam pedang pembuluh darah naga didorong hingga batasnya, kekuatan tekanan naga yang terbentuk adalah sesuatu yang bahkan sulit dia bayangkan. Kali ini, dia dianggap telah mempertaruhkan segalanya. Saat ini, dia tidak bisa menggunakan dua kartu asnya, Nirvana Demon Flame dan Origin Energy milik Xiaohei. Yang pertama telah tertidur lelap sementara energi asal yang terakhir belum pulih. Oleh karena itu, Zuawan hanya bisa mengandalkan pedang pembuluh darah naga misterius di tangannya saat ini. Membelanjakan Aura naga kuning kemasan dalam jumlah tak terbatas mengalir ke pedang pembuluh darah naga seperti sungai yang mengalir ke laut. Setelah Dragon Aura mengalir secara terus-menerus, permukaan pedang pembuluh darah naga secara bertahap memancarkan cahaya berwarna emas yang panas. Apalagi pancarannya menjadi semakin intens. Akhirnya menjadi sama mempesona seperti matahari. Saat cahaya ini mencapai puncaknya, auman naga yang sepertinya berasal dari zaman kuno langsung melesat ke langit. Pada saat yang sama, seekor naga berwarna emas yang sangat besar tiba-tiba keluar dari pedang pembuluh darah naga. 124. Pengejaran Naga emas raksasa, yang sebesar gunung, melengkungkan tubuh naganya yang panjangnya ratusan kaki, dan membubung ke angkasa. Cakar naganya yang besar dengan keras mencakar tiga serangan kuat yang datang padanya. Gemuruh Sebuah ledakan hebat tiba-tiba bergema melalui awan, bergema tanpa henti di seluruh gua. Seluruh lorong juga terus bergoyang ke kiri dan ke kanan karena benturan hebat ini. Potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari atas lorong seperti tetesan air hujan. Engah. Zuawan merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia mengeluarkan setegup darah. Pakaian di bagian atas tubuhnya terkoyak oleh kekuatan yang kuat, memperlihatkan tubuh berototnya. Pergi. Jiwa naga dalam pedang pembuluh darah naga tidak lengkap dan kekuatannya sangat terbatas. Saya khawatir ini tidak akan bisa bertahan lama. Xiaohei tiba-tiba berteriak sambil berdiri di bahu Zuawan. Zuawan juga tahu bahwa situasi saat ini sangat kritis. Dia dengan paksa menahan luka di tubuhnya dan mengeluarkan pedang pembuluh darah naga di depannya. Dia menginjak tanah dan terbang keluar gua seperti anak panah. Bang. Saat Zuawan pergi, jiwa naga emas besar di lorong itu hancur di bawah serangan kuat Liu Jitian dan dua lainnya, memperlihatkan sosok Liu Jitian dan dua lainnya. Mereka bertiga terlihat sedikit menderita, tapi sepertinya mereka tidak mengalami luka serius. Berengsek. Dari mana asal anak ini? Bahkan dengan kami bertiga bekerja sama, kami tetap tidak bisa membuatnya bertahan. Bagaimana ini mungkin? Qian Sang, yang diam, akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang prajurit di alam kekosongan yin dapat memblokir serangan gabungan tiga prajurit di alam korporeal yang dan berhasil melarikan diri. Kulit Liu Jitian dan Liu Jiuen menjadi semakin tidak sedap dipandang. Liu Jitian dengan dingin mendengus dan berkata, ayo terus mengejar, kita tidak bisa membiarkan anak ini hidup. Anak ini sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu di usia yang sangat muda. Jika dia dibiarkan berkembang selama beberapa tahun lagi, bahkan mungkin jika keluarga Liu kami dan aliansi tentara bayaran Anda bergabung, kami mungkin bukan lawannya. Kaka benar, kali ini, kami sudah benar-benar menyinggung anak itu. Saya dapat melihat bahwa dia bukanlah tipe orang yang akan menyelesaikan masalah dengan damai. Jika dia benar-benar melarikan diri, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam pada kita di masa depan, gemah Liu Jiuen. Setelah mengatakan itu, Liu Jitian dan Liu Jiuen tidak ragu-ragu berubah menjadi dua sambaran petir hitam dan melesat ke luar gua. Mereka masih punya peluang. Lagi pula, masih banyak orang di luar gua. Mereka percaya bahwa mereka dapat mengejar Jiuen dengan bantuan orang-orang ini. Atres of hesitation appeared on Kian Sang's face, but in the end, he bounced off the ground and followed after him. The cave entrance was closed at hand, and the dazzling light slipped in from outside the cave. With a swash, Jiuen instantly ruset out of the cave entrance and arrived at the empty space outside the cave. Ever Yone, listen up, stop the kid who appeared at the cave entrance. Hoover manages to stall him will be rewarded with a great dua elixir and 100,000 yuan. The moment Jiuen appeared at the entrance of the cave, Liu Jitian's vigorous voice suddenly rolled out. Nearly a hundred warriors in the open space where a surprise reset when they saw a young man suddenly appeared at the entrance of the cave. However, Liu Jitian suddenly watched made the eyes of the group of warriors turned scarlet red. Numerous gazes instantly got a red on Jiuen's body at the cave entrance. From TC gazes, there was a glimmer of greed. Ha ha, a great dua elixir and 100,000 yuan. The Liu family's patriarch is really generous this time. The Liu family's patriarch is really generous. With such a high reward, it's just to stall a kid. Ever Yone, let's go and take down this kid. Unbridled what suddenly rang out from the empty space. Soon after, nearly a hundred warriors on the empty space pounds towards Zwawen like ferocious tigers with tear weapons raised. Teir faces were revealed with arogan smilas and disdain. In Teir view, Zwawen was only a 15-16-year-old youth. His cultivation was definitely not high, and it would be easy for them to take him down. Zwawen, rush over. You can stay here for long. If the three people behind catch up, it will be very difficult for you to escape. Xiao Hei sighed with a solemn expression. He knew that this was a critical moment. Once the Liu family's trio cut up, it would be difficult for Zwawen to escape. He know. Slightly rising his head, Zwawen's cold face suddenly reveled a bloodthirstie smile. At the summer time, wafes of ice-blue cold air suddenly wrapped around his entire body. In the end, an ice-blue armor covered his entire body. The nine blue swords on his back were residentally unshitted and swirled around his body. Those who block me, die. With a loud roar, Zwawen ferociously stomped on the ground. A dense called Kifroze the ground around him into a liar of ice. Zwawen was like an arrow released from a bow as he fearlessly just toward the hundred cultivators in front of him. Kid, your strength is not much. Your tone is not small. After we capture you later, can you still be so arogan? The cultivator at the very front revealed a cold smile. He looked at the charging Zwawen as though he was looking at a dead man. Namun, saat cultivator ini berbicara, dia tiba-tiba merasakan sedikit rasa dingin di lehernya. Segera setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa pedang panjang yang diisi dengan kisedingin es biru tanpa sadar telah menebas lehernya. Matanya melebar saat seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi patung es yang kaku. Ada delapan petani lain yang mendapat perlakuan serupa dengan petani ini. Para penggarap yang berada di garis depan juga akhirnya diubah menjadi patung es. Merasa. Melihat sembilan penggarap di paling depan langsung berubah menjadi sembilan patung es dingin, penggarap yang tersisa tertegun sejenak, dan serangkaian helaan napas terdengar satu demi satu. Sembilan prajurit yang bergegas ke depan adalah yang terkuat di grup. Semua budidaya mereka telah mencapai alam kekosongan yin tingkat kelima. Namun, mereka terbunuh dalam sekejap mata. Metode yang aneh dan menakutkan ini membuat para pejuang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Namun, keheningan itu hanya berlangsung sesaat sebelum sebuah suara tiba-tiba memecah kesunyian. Jangan takut. Kita banyak sekali, tapi dia sendirian. Kita tidak perlu takut sama sekali. Selama kita bisa menundanya sampai kepala keluarga Liu dan yang lainnya keluar, kita akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Begitu kata-kata itu keluar, suasana menjadi riuh lagi. Ketakutan di mata mereka langsung digantikan oleh keserakahan. Ya, dia sendiri. Saya tidak percaya dia bisa membunuh kita semua dalam sekejap jika kita menyerang bersama. Bunuh dia. Tidak ada imbalan tanpa risiko. Suara mendesing. Suara mendesing. Para penggarap yang tersisa, yang awalnya berdiri di tempat, menjadi sangat bersemangat. Segera, mata mereka menyala saat berubah menjadi bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi Zhuowen. Jelas sekali, mereka ingin menggunakan taktik gelombang manusia untuk mengepung dan membunuh Zhuowen sepenuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menghentikanku karena kamu memiliki lebih banyak orang? Suara acu-tacu dan jelas perlahan terdengar. Zhuowen diam-diam menatap ke langit. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya sekali lagi. Matanya menunjukkan ekspresi kejam. Benteng pedang. Dengan lambayan tangan kanannya, sembilan pedang biru itu mulai berputar cepat di sekeliling tubuhnya. Dalam sekejap, angin puyuh biru terbentuk dalam jarak 30 kaki dari tubuhnya. Bang! Di langit, prajurit yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan angin puyuh biru dan langsung dibekukan menjadi patung es biru es oleh udara dingin yang terkandung dalam angin puyuh. Patung-patung es itu terkoyak oleh angin puyuh dan langsung berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seolah-olah sedang turun salju. Namun, salju yang turun berwarna merah darah. Angin puyuh biru membunuh hampir separuh prajurit dalam sekejap. Prajurit yang tersisa menatap kosong ke arah salju berdarah yang tiba-tiba turun. Mereka tahu bahwa itu adalah darah dan daging para pejuang yang masih hidup. Berdebar! Berdebar! Sosok kurus dan tinggi perlahan keluar dari salju berdarah. Langkah kaki ringan itu seperti lonceng kematian di hati para pejuang yang tersisa, membuat mereka gemetar ketakutan. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun di depan mereka bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Hampir 100 prajurit alam kekosongan Yin terbunuh hanya dalam beberapa tarikan napas, hanya menyisakan selusin yang selamat. Ledakan! Zuowen tiba-tiba mengayunkan pedang pembuluh darah naga di bahunya, dan kekuatan yang kuat menyebabkan tanah retak. Suaranya yang acu-ta'acu perlahan menyebar dari tempat dia berdiri. Kamu, masih ingin menghalangi jalanku? Selusin kultifator yang tersisa menatap pemuda di depan mereka dengan ekspresi rumit dan menakjubkan. Mereka semua menundukkan kepala dan membuka jalan di tengah. Anak laki-laki pergi ke neraka. Raungan keras tiba-tiba terdengar dari dalam gua. Segera setelah itu, Zuowen bisa merasakan angin palem yang deras dan kencang di belakangnya saat angin itu menghantam punggungnya dengan ganas. Ekspresi Zuowen berubah. Dia memegang pedang pembuluh darah naga dengan kedua tangannya. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi setengah lingkaran, dan dia dengan ganas menyapu balik dengan pedang pembuluh darah naga. Energi asal yang kuat, disertai angin kencang, menyapu angin puyuh yang kuat di tempatnya berdiri. Di belakangnya, telapak tangan origen energi yang panjangnya puluhan meter, seperti gunung, menutupi kepala Zuowen dengan kuat. Ledakan. Pedang pembuluh darah naga bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan energi asal, dan bola cahaya seperti matahari yang terik meledak. Segera, tanah dalam radius 10 mil dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba, dan saat cahaya akhirnya meledak, separuh tanah runtuh, langsung membentuk lubang besar. Beberapa prajurit yang lebih lemah di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dan mundur selusin langkah setelah tabrakan hebat itu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Sambil mengerang, sesosok tubuh berubah menjadi bayangan hitam dengan suara swash dan menyapu langsung ke kedalaman hutan annihilation. Liu Jitian, keluarga Liu dan aliansi tentara bayaran, aku, Zuowen, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Jika aku tidak mati kali ini, tunggu balas dendamku. Saat sosok itu menghilang dari hutan pemusnahan, sebuah suara penuh kebencian bergema di ruang kosong. Pembalasan dendam, saya rasa Anda tidak punya kesempatan. Hari ini, aku akan membunuhmu. Liu Jitian tidak mau kalah. Sosoknya bersinar, dan dia mengikuti Zuowen dari dekat ke hutan pemusnahan. Di belakang Liu Jitian, Liu Jiwen dan Qian Sang juga mengikuti dari dekat. 125. 10. Naga ke surga. Malam menyelimuti hutan pemusnahan yang besar. Cahaya bulan yang dingin menyinari, menutupi hutan dengan selubung tipis, membuatnya tampak sangat tenang. Di masa lalu, hutan pemusnahan akan dipenuhi dengan metabis dan hampir tidak ada yang mau tinggal di sini. Namun, hari ini merupakan pengecualian. Suara mendesing. Suara mendesing. Di langit yang tenang, suara desiran angin tiba-tiba terdengar. Itu segera menarik perhatian metabis di kedalaman hutan. Banyak lolongan kesal tiba-tiba terdengar di kedalaman hutan. Di malam yang gelap gulita ini, sungguh sangat mengerikan. Zuowen tidak terlalu memperhatikan kegelisahan para metabis di hutan. Dia mengerti bahwa yang merepotkan kali ini adalah Liu Jitian dan dua lainnya yang tanpa henti mengejarnya. Menurut penilaian Xiao Hei, Liu Jitian dan Kiansang telah mencapai alam korporeal yang tingkat ketiga, sementara Liu Jiwen baru saja memasuki alam korporeal yang saat ini, Zuowen hanya bisa mengandalkan armor es mendalam 10.000 tahun dan pedang pembuluh darah naga. Kekuatannya paling banyak setara dengan Liu Jiwen. Bertemu Liu Jitian dan Kiansang seperti melempar telur ke batu. Jika bukan karena penutup malam dan metabis sesekali yang muncul dari hutan untuk menghalangi Liu Jitian dan dua lainnya, Zuowen pasti sudah lama ditangkap. Tiga orang di belakang kita masih dalam pengejaran, dan kecepatan mereka semakin cepat. Kalau terus begini, mereka akan segera menyusul kita. Xiao Hei berdiri di bahu Zuowen dan menatap ketiga sosok yang mendekat dengan cepat dari belakang. Matanya dipenuhi dengan keseriusan. Zuowen mengerucutkan bibirnya. Dia juga tahu bahwa situasi saat ini sangat kritis, tetapi tidak ada cara lain selain melarikan diri. Kecuali dia bisa menyerahkan tas kiankun yang dia peroleh dengan susah payah. Namun, tas itu berisi simbol Ice Flame Saint yang dia butuhkan. Sangat mustahil baginya untuk menyerah. Mari kita melarikan diri ke kedalaman hutan pemusnahan dulu. Di kedalaman hutan, ada banyak Meta Beast yang kuat. Hanya dengan mengacaukan situasi kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Xiao Hei, sekarang kita memiliki simbol suci APS, bisakah kamu menggunakan kekuatan simbol suci untuk memulihkan energi asalmu? Jika Anda pulih, kami akan mampu menyelesaikan krisis ini. Memiringkan kepalanya untuk melihat Xiao Hei di bahunya, secerca harapan muncul di mata Zua Wen. Dia sangat jelas bahwa jika energi asal Xiao Hei, energi asal Xiao Hei pasti mampu menangani tiga orang di belakang mereka. Anak, jimat suci harus menyatu ke dalam tubuh Anda. Hanya dengan begitu aku dapat menggunakanmu sebagai media dan menggunakan jimat suci untuk memulihkan energi asalku. Xiao Hei, alam sui yang editor Xiao Hei, Xiao Hei, Xiao Hei Lin, Xiao Hei, Xiao Hei, Xiao Hei Hei. Hanya Xiao Hei, Naga Xiao Hei, Hei 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 Nen Es Nen Hei, Xiao Xiao Yu, Xiao 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 Hei. Xiao 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 Xiao, Xiao 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 Xiao, Xiao 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 Xiao, Xiao 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 Hei. Xiao 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 Hei. Hei dia. Astaga. Ledakan sonic tiba-tiba terdengar dari belakang, menyebabkan ekspresi Zua Wen berubah. Dia tahu bahwa Liu Jitian dan dua lainnya bertekad untuk menyingkirkannya. Anak, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku? Suara gelap dan dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Segera setelah itu, Zua Wen bisa merasakan gelombang Yuan Power yang sangat kuat tiba-tiba mengarah ke arahnya dari belakang. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Zua Wen dengan keras mengertakkan giginya dan menginjak batang pohon dengan keras. Sebuah kekuatan yang kuat mematahkan batang pohon, menyebabkan kecepatan Zua Wen melonjak. Ledakan. Di tempat Zua Wen baru saja menghilang, sebuah telapak tangan Yuan Power besar turun dari langit dan dengan kejam menghantam batang pohon. Yuan Power yang kuat bahkan merobek seluruh pohon. Bajingan kecil ini sangat licin. Sosok Liu Jitian muncul dalam sekejap setelah telapak tangannya menyentuh udara. Dia melihat sosok di depannya, yang kecepatannya meningkat pesat, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya akan begitu sulit untuk dihadapi. Dia telah mengejarnya selama hampir enam jam, namun dia masih belum bisa menangkapnya. Liu Jitian tidak berencana menyerah setelah melewatkan serangannya. Sosoknya sekali lagi berkembang saat dia bertahan dalam pengejarannya. Yuan Power yang sangat kuat tersebar di udara, menyebabkan beberapa Yuan Beast yang lebih lemah gemetar ketakutan. Sial, aku sudah mengejarnya begitu lama, tapi mereka masih belum menyerah. Setelah menghindari telapak tangan sebelumnya, wajah Zua Wen tanpa sadar menjadi pucat. Dia segera menelan beberapa pil pengumpul energi sebelum kulitnya sedikit membaik. Namun, ketika dia merasakan angin di belakangnya sekali lagi, Zua Wen tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Bagaimanapun, kamu memiliki tas kiankun berisi empat praktisi panggung pendeta di tanganmu. Pasti ada harta karun yang tak terbayangkan di dalamnya. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Xiao Hei terkekeh. Zua Wen tersenyum pahit dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia fokus untuk melarikan diri di depannya. Dari waktu ke waktu, dia bahkan harus memperhatikan serangan mendadak dari Yuan Beast. Dalam pengejaran berikutnya, serangan Liu Jitian menjadi semakin sengit. Namun, dengan penilaian dan peringatan tajam Xiao Hei, Zua Wen selalu mampu menghindari serangan Liu Jitian. Namun, ini juga menyebabkan Liu Jitian menjadi marah. Namun pengejaran ini tidak berlangsung lama. Dengan sangat cepat, mereka sampai di kedalaman hutan pemusnahan. Seketika, parit besar dan tak terbatas muncul di depan Zua Wen. Parit itu terbentang sejauh mata memandang dan berwarna hitam pekat. Di dasar parit, tidak diketahui seberapa dalamnya. Sejauh mata memandang, itu dipenuhi dengan yinki yang sangat menakutkan. Yinki ini seperti air mancur yang melesat ke langit dari parit. Ketika mereka bertabrakan satu sama lain, mereka membentuk turbulensi yang menyerupai angin puyuh. Turbulensi itu seperti tembok tebal yang menghalangi jalan Zua Wen. Jika seseorang melihat turbulensi di atas parit dari jauh, mereka akan merasakan bahwa bentuk turbulensi tersebut mirip dengan mata manusia yang diam-diam mengamati seluruh hutan pemusnahan. Mata gelap iblis surga. Melihat parit yang muncul di depannya, ekspresi Zua Wen berubah drastis. Parit besar di depannya adalah tempat paling menakutkan di hutan pemusnahan. Bahkan praktisi tahap korporeal yang tidak akan berani memasuki tempat ini. Turbulensi yinki yang mengerikan di dalam dapat dengan mudah merobek baju besi praktisi tahap korporeal yang tiba-tiba berhenti, ekspresi Zua Wen menjadi semakin jelek. Pada saat yang sama, Liu Jitian dan dua lainnya dengan cepat muncul di belakangnya. Ketika mereka melihat situasinya, mereka tidak bisa menahan tawa. Kamu adalah Zua Wen, kan? Sepertinya surga pun tidak membantumu. Aku ingin melihat di mana kamu akan bersembunyi selanjutnya. Ekspresi Zua Wen suram saat dia menata parit yang dipenuhi yinki. Matanya berkedip liar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dipaksa dalam keadaan seperti itu. Zua Wen, Anda tidak punya tempat lain untuk pergi. Serahkan tas kian kunmu dan mungkin kami akan membiarkanmu hidup. Di belakang Liu Jitian, Kian Sang, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. Saudara Kian Sang, kamu salah. Bajingan ini telah menyebabkan kita mengejarnya begitu lama. Bagaimana kita bisa melepaskannya begitu saja? Jika bocah ini dengan patuh menyerahkan tas kian kunnya, kita mungkin membiarkan jenazahnya tetap utuh. Kalau tidak, tidak akan ada mayat yang tersisa. Liu Ji Wen tiba-tiba terkekeh. Kian Sang melihat senyuman kejam di wajah Liu Ji Wen dan mengerutkan alisnya karena tidak senang. Saat dia hendak berbicara, Liu Jitian melambaikan tangannya dan memotongnya. Segera setelah itu, Liu Jitian memusatkan pandangannya pada pemuda di depannya. Zua Wen, selama kamu menyerahkan tas kian kunmu dan mematahkan salah satu lenganmu, kami akan mengampuni nyawamu. Adapun soal kamu merampas tas kian kunku, aku, Liu Jitian, akan membiarkan masa lalu berlalu. Apa yang kamu lakukan? Memikirkan. Liu Jitian meletakkan tangannya di belakang punggung sambil menatap Zua Wen. Mata Zua Wen berkedip liar saat dia menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya dipenuhi cibiran. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri sekarang dan sebaiknya melepaskannya. Kamu pikir kamu siapa? Jika Anda menginginkan tas kian kun saya, datang dan ambillah jika Anda memiliki kemampuan. Cibiran Zua Wen segera mengejutkan Liu Jitian dan dua lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan pada saat ini, Zua Wen tidak memiliki niat sedikitpun untuk mundur. Apalagi perkataannya sama sekali tidak sopan. Setidaknya kamu punya tulang punggung. Namun, ketika aku menangkapmu nanti dan mematahkan anggota tubuhmu, apakah kamu masih memiliki tulang punggung yang sama? Liu Jitian tertawa ketika kilatan kejam muncul di matanya. Ji Wen, Kian Sang, tolong jaga bagian belakang. Jangan biarkan kecil ini mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kian Sang, kamu tidak perlu khawatir. Setelah kita mendapatkan tas Kian Kun, keluarga Liu dan aliansi tentara bayaran akan membaginya secara merata. Hari ini, saya pribadi akan menangani bajingan kecil ini. Mendengar instruksi Liu Jitian, Liu Ji Wen tidak keberatan. Di sisi lain, Kian Sang ragu-ragu sejenak sebelum menyetujuinya. Melihat mereka berdua setuju, sudut mulut Liu Jitian melengkung menjadi lengkungan yang menakutkan. Segera setelah itu, dia memandang Zua Wen seolah-olah sedang melihat orang mati. Zua Wen, karena kamu ingin mati, aku secara pribadi akan mengirimmu pergi. Liu Jitian memasang ekspresi garang di wajahnya saat dia melambaikan tangannya. Gelombang Yuan Force terkondensasi menjadi sebuah gunung besar yang tingginya beberapa ratus kaki di langit. Sinar cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya bertahan di sekitar gunung saat aura perkasa terpancar dari gunung. Segel Hanshan terhebat Segel cahaya tiba-tiba keluar dari tangan Liu Jitian dan memasuki gunung besar di langit. Segera, gunung yang tingginya beberapa ratus kaki itu langsung terbelah menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bongkahan batu berukuran dua orang. Begitu bongkahan batu yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, mereka segera merobek udara dan dengan kejam menghantam Zua Wen seperti hujan peluru. Nak, gunakan tinju naga raungan primordial. Aku akan membantumu menerobos ke tahap 10 raungan naga. Setelah tinju naga raungan primordial mencapai tahap 10 raungan naga, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Waktu sangat penting saat ini, jadi sebaiknya Anda memahami esensi dari 10 auman naga sesegera mungkin. Anak anjing hitam itu juga merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalam bebatuan yang tak terhitung jumlahnya di langit. Ia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Ia secara langsung menyampaikan rahasia 10 raungan naga kepada Zua Wen, berharap Zua Wen dapat membuat terobosan saat ini. Merasakan rahasia misterius yang muncul di benaknya, mata Zua Wen menampakkan ekspresi pencerahan. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan tanpa rasa takut melihat pecahan yang tak terhitung jumlahnya di langit. Tatapannya tenang dan tenteram. Zua Wen dengan lembut mengangkat tangannya dan sedikit membuka telapak tangannya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menariknya dan menggambar serangkaian tanda aneh di depan dadanya. Jika seseorang melihat tanda itu dengan cermat, itu sebenarnya adalah gambar seekor naga. Pada saat yang sama, tubuh Zua Wen secara bertahap memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya keluar dari tubuh Zua Wen. Liu Jitian, yang wajahnya awalnya penuh percaya diri, juga merasakan aura yang tiba-tiba keluar dari tubuh Zua Wen. Ekspresinya tiba-tiba berubah. 126. Perjuangan seekor binatang yang terjebak. Tinju raungan naga kekacauan purba, 10 naga menuju surga. Suara yang jelas dan acuh tak acuh perlahan terdengar. Segera, cahaya terik yang seterang matahari muncul dari tubuh kurus Zua Wen. Aduh! Raungan naga memekakan telinga yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak di ruang kosong. Tak lama setelah itu, suara retakan segera keluar dari tubuh Zua Wen. Setelah itu, naga emas besar tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tubuh naga emas itu panjangnya beberapa ratus kaki, dan tubuhnya ditutupi sisik naga padat yang terlihat jelas. Cahaya cemerlang menerangi seluruh hutan pemusnahan seolah-olah saat itu siang hari. Aduh! Sepuluh naga emas besar berputar di atas Zua Wen. Cahaya yang menyilaukan hampir berubah menjadi terik matahari. Kecemerlangan ini hampir menutupi seluruh hutan pemusnahan. Binatang asal yang tak terhitung jumlahnya di hutan pemusnahan mengangkat kepala mereka pada saat ini dan melihat ke sepuluh naga emas besar yang berputar-putar di langit. Mereka tanpa sadar berlutut. Di kota Liucuan, yang berada jauh di pinggiran hutan pemusnahan, prajurit yang tak terhitung jumlahnya juga mengangkat kepala mereka dan menatap ke sepuluh naga besar yang seperti matahari terik di kedalaman hutan pemusnahan. Wajah semua orang langsung tercengang. Apa itu? Mengapa terjadi fluktuasi energi yang begitu mengerikan? Sangat kuat. Sebenarnya ada sepuluh naga emas besar di bawah terik matahari. Sepertinya itu adalah mata gelap iblis surga di kedalaman hutan pemusnahan. Mengapa ada keributan besar malam ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayo pergi. Ayo pergi dan lihat. Ketika prajurit yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan terbangun dari kebingungan mereka, keributan yang berisik perlahan-lahan meningkat. Kota Liucuan yang awalnya sepi langsung menjadi sangat bising. Banyak prajurit juga mulai bergerak. Ketika kebisingan mencapai puncaknya, seseorang akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia berubah menjadi sambaran petir hitam dan bergegas menuju kedalaman hutan pemusnahan. Dengan orang-orang ini memimpin, prajurit yang tersisa mengikuti dari belakang. Dalam sekejap, langit di atas hutan pemusnahan seperti segerombolan belalang. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari kota Willow bergegas menuju kedalaman hutan pemusnahan dengan ekspresi bersemangat. Biasanya, Annihilation Forest dipenuhi bahaya di malam hari. Jumlah metabis yang keluar untuk berburu di malam hari jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah metabis yang keluar di siang hari. Namun, malam ini sungguh aneh. Metabis di hutan sepertinya menghindari wabah saat mereka bersembunyi di gua mereka sendiri, tidak berani keluar. Para prajurit yang menerobos ke dalam hutan pemusnahan juga menemukan fenomena aneh ini. Segera, mereka tidak lagi berhati-hati dan bergegas menuju kedalaman hutan dengan kecepatan penuh. Mereka ingin melihat apa yang terjadi di kedalaman hutan yang menyebabkan keributan besar. Di suatu tempat di hutan Annihilation, beberapa sosok buram sedang menuju ke arah cahaya yang menyala-nyala di kedalaman hutan Annihilation. Saudari, apakah Anda benar-benar berniat ikut bersenang-senang? Saya bisa merasakan fluktuasi kuat yang datang dari sana. Pasti ada ahli yang bertarung di sana. Untuk bisa menciptakan pemandangan yang begitu mengejutkan, kekuatan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa kita tandingi. Saya pikir lebih baik kita kembali. Selain itu, kelompok tentara bayaran kami dicari oleh keluarga Liu. Sekarang keluarga Liu telah mengirimkan semua elit mereka. Inilah kesempatan kita. Ayo kabur. Suara yang jelas dan menyenangkan terdengar dari antara sosok-sosok itu. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan melihat bahwa wanita yang berbicara itu sebenarnya adalah wakil pemimpin kelompok tentara bayaran Liu Yan, Han Yu. Saudari yang dia maksud adalah pemimpinnya, Han Sui. Di belakang Han Sui dan Han Yu ada seorang pria tinggi dan jujur. Dia adalah Feng Yu, yang telah diselamatkan Suawan sebelumnya. Di samping Feng Yu ada gadis berpakaian merah, Xiao Qian, yang memiliki ekspresi keras kepala di wajahnya. Dan Xiao Qian, kamu terlalu lemah. Kenapa kamu mengikuti kami? Mata indah Han Yu menoleh ke arah gadis berpakaian merah di belakangnya saat dia berbicara dengan nada serius. Wakil pemimpin, jangan khawatir. Saya akan bertanggung jawab atas keselamatan Xiao Qian. Aku tidak tahu kenapa, tapi metabis di hutan pemusnahan sepertinya takut akan sesuatu dan semuanya bersembunyi. Hutan sekarang jauh lebih aman dari biasanya. Feng Yu buru-buru menjelaskan kepada gadis berpakaian merah itu. Melihat tanpa daya pada gadis pendiam di sampingnya, bibir Feng Yu membentuk senyuman pahit. Dia tahu alasan Xiao Qian bersikeras mengikuti mereka mungkin ada hubungannya dengan Xiao Se. Saya mendengar bahwa keluarga Liu dan aliansi tentara bayaran yang pergi ke Blut Vien Rock hari ini tidak mendapatkan harta karun di dalamnya. Pada akhirnya, harta karun itu direnggut oleh seorang pemuda tak dikenal. Liu Jitian dan Liu Jiwen dari keluarga Liu dan Qian Sang dari aliansi tentara bayaran semuanya mati-matian mengejar pemuda itu. Saya khawatir fenomena aneh di hutan pemusnahan ada hubungannya dengan keempat orang itu. Han Sui, yang berada di depan, tiba-tiba berbicara. Wajah cantiknya menunjukkan sedikit tekat. Menurutmu pemuda itu adalah Xiao Se yang menyelamatkan kita hari ini? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Tentu saja, hanya orang itu yang memiliki kemampuan untuk merebut harta langka dari tangan tiga orang terkuat di kota Liu Chuan. Grup tentara bayaran api mengalir kami berhutang budi pada adik kecil ini. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati, kata Han Sui dengan tatapan tegas. Begitu Han Sui selesai berbicara, kilatan cahaya melintas di mata gadis berpakaian merah yang berada di paling belakang. Dia menatap sepuluh naga yang terlihat jelas di langit dan tatapan rumit muncul di matanya sekali lagi. Ia juga tidak menyangka bahwa pemuda yang ia kira hanyalah seorang alkemis biasa ternyata menyembunyikan kekuatan sekuat itu. Dia tidak hanya sendirian menyelamatkan kelompok tentara bayaran api mengalir dari bahaya, dia bahkan merampas sesuatu dari tangan tiga orang terkuat di kota Liu Chuan. Entah itu keberanian atau kekuatan, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang bisa menandinginya. Jenius nomor satu dari kelompok tentara bayaran, Feng Gong, yang selalu diakagumi, juga pucat jika dibandingkan dengan Zua Wen. Di depan mata gelap iblis surga, Zua Wen, yang tubuhnya diselimuti cahaya keemasan pekat, menatap acuh-ta'acuh pada Liu Jitian, yang melihat ke bawah dari atas. Dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya dan sepuluh naga emas besar di langit tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Gemuruh. Di saat yang sama, serangan Liu Jitian tiba dalam sekejap. Fragmen mirip meteorit yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan dan dengan kejam menghantam tubuh Zua Wen. Saat naga emas bertabrakan dengan pecahan yang tak terhitung jumlahnya, segalanya tampak terhenti. Ketika keheningan aneh ini berangsur-angsur memudar, suara yang menggemparkan bumi langsung terdengar di seluruh hutan pemusnahan. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, membentuk zona terlarang. Bola cemerlang meledak dan fluktuasi energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah seperti riak. Setelah itu, ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan ruang terbuka yang luas akhirnya terbentuk menjadi kawah besar di bawah energi ledakan yang sangat besar. Liu Jitian, yang berdiri tidak jauh dari sana, menatap kawah dalam di depannya dan perlahan menghela nafas lega. Meskipun aura kuat yang tiba-tiba dilepaskan Zua Wen telah mengejutkannya, menurut pendapatnya, bahkan jika aura Zua Wen telah melonjak, tidak ada gunanya setelah terkena segel Hanshan pamungkasnya. Aku tidak menyangka dia menjadi begitu lemah setelah menyebabkan keributan sebesar itu. Sepertinya aku melebih-lebihkan anak ini. Saya ingin tahu apakah tubuh anak itu masih utuh setelah serangan sebelumnya. Namun, melihat situasinya, saya harus mencari sendiri tas kian kun miliknya. Melirik ke kawah yang dalam tidak jauh dari sana, mulut Liu Jitian menunjukkan sedikit senyuman kejam. Kakak laki-laki, sepertinya kami telah menimbulkan keributan kali ini. Cukup banyak petarung yang datang. Liu Ji Wen, yang berada di belakangnya, tiba-tiba menyelah. Liu Jitian sedikit mengernyit. Dia juga menemukan banyak suara mendesis yang datang dari hutan lebat di belakangnya. Segera setelah itu, sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip tanpa henti di hutan. Teman-temanku, keluarga Liu, dan aliansi tentara bayaran sedang menangani masalah ini. Aku harap kamu tidak ikut campur. Kalau tidak, kami tidak keberatan melakukan pembunuhan besar-besaran. Suara yang kuat menyebar ke seluruh hutan dengan bantuan energi unsur. Ketika kata-kata Liu Jitian keluar, sosok yang berkelap-kelip di hutan lebat segera menjadi kaku. Terbukti, pengumuman namanya oleh Liu Jitian memiliki efek tertentu. Melihat hutan lebat yang perlahan menjadi tenang, mulut Liu Jitian menunjukkan sedikit kepuasan. Saat dia hendak menoleh, perasaan krisis yang tak terlukiskan langsung memenuhi pikirannya. Orang tua, apakah menurutmu kemenangan ada di tanganmu sekarang? Suara dingin tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, sesosok tubuh segera keluar dari kawah yang dalam. Targetnya adalah Liu Jitian, yang perhatiannya beralih ke hutan lebat. Tinju raungan naga purba, sepuluh naga yang melonjak ke langit. Sebuah teriakan keluar dari tenggorokannya. Segera setelah itu, sepuluh naga emas muncul sekali lagi, terjalin satu sama lain saat mereka menerkam Liu Jitian. Liu Jitian sama sekali tidak menyangka akan terjadi kejadian tak terduga pada akhirnya. Dia tertangkap basah dan hanya punya waktu untuk melepaskan baju besinya sebelum dia dimakan oleh sepuluh naga. Bang! Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari hantaman naga. Setelah terjatuh ke tanah lebih dari belasan kali, dia akhirnya menabrak batang pohon yang tebal, memperlihatkan sosok yang agak memalukan. Saat ini, semakin banyak sosok yang berkumpul di hutan lebat. Sekilas, tempat itu penuh dengan sosok. Ini semua adalah prajurit yang bergegas dari kota Liu Juan. Ketika para pejuang ini bergegas mendekat, mereka secara tidak sengaja melihat sesosok tubuh yang menyedihkan terbang mundur dan menabrak batang pohon. Ketika orang-orang ini melihat wajah sosok ini dengan jelas, serangkaian hembusan napas terdengar satu demi satu, dan ekspresi wajah mereka menjadi sangat menarik. Ini karena sosok ini tidak lain adalah kepala keluarga-keluarga Liu saat ini, Liu Jitian. Mereka tidak menyangka bahwa Liu Jitian, yang kekuatannya telah mencapai tahap ketiga alam korporeal yang akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ketika semua orang mengarahkan pandangan mereka ke depan dan melihat sosok kurus dan tinggi, helaan napas tiba-tiba berakhir. Ekspresi wajah mereka tampak membeku saat mereka menjadi lesu. Pasalnya, sosok tersebut sebenarnya adalah seorang pemuda yang baru berusia 15 atau 16 tahun. Selain itu, aura pemuda hanya berada pada tahap pertama alam kekosongan yin. Dilihat dari lintasan dan posisinya di tanah, keadaan memalukan Liu Jitian sepertinya disebabkan oleh pemuda di depan mereka. 127. Situasi putus asa. Bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Raungan yang berisi kegilaan dan kemarahan tiba-tiba bergema di tanah kosong. Sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di dalam hutan lebat juga mengeluarkan suara gemuruh ini. Pandangan mereka tertuju pada sumber suara. Pada saat ini, mereka melihat seluruh tubuh Liu Jitian ditutupi oleh baju besi berwarna merah menyala. Gelombang demi gelombang energi panas muncul dari dalam tubuhnya. Kondisi Liu Jitian saat ini tidak terlalu baik. Meskipun dia telah melepaskan armornya tepat waktu dan memblokir serangan diam-diam Zua Wen, sisa gelombang energi yang kuat menyebabkan dadanya terasa sesak. Lebih penting lagi, dia sebenarnya telah direduksi menjadi kondisi yang menyedihkan oleh Zua Wen di depan mata semua orang. Ini adalah sesuatu yang Liu Jitian tidak dapat tahan di dalam hatinya. Di depan tanah kosong, Zua Wen menyaksikan Liu Jitian berjalan selangkah demi selangkah. Senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Sepuluh naga yang melambung ke langit sebelumnya telah menghabiskan seluruh Yuan Power yang tersisa di tubuhnya. Tanpa dukungan Yuan Power, bahkan Zua Wen pun seperti orang cacat. Dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Kekuatan teknik armor yang kamu gunakan sebelumnya benar-benar mengejutkanku. Namun, apakah kamu masih bisa menggunakannya untuk kedua kalinya? Keheningan menyelimuti langit, Liu Jitian yang acak-acakan perlahan mengangkat kepalanya. Kedua matanya seperti ular berbisa saat dia menatap tajam ke arah Zua Wen dan perlahan berkata. Jika kamu tidak bisa, aku akan mengambil nyawamu, harta unik di tanganmu dan teknik armor dari sebelumnya. Liu Jitian perlahan mengangkat tangannya dan menghadap Zua Wen dari kejauhan. Yuan Power yang kaya sekali lagi dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Mata Zua Wen sangat suram. Dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak bisa mengalahkan Liu Jitian bahkan setelah menggunakan sepuluh naga melambung ke surga. Ini sudah menjadi serangan balik terbesarnya saat ini. Namun, efeknya tidak sebaik yang diharapkannya. Bagaimanapun, jarak antara dia dan Liu Jitian terlalu besar. Zua Wen tahu bahwa meskipun dia saat ini memiliki api iblis nirwana, dia mungkin bukan tandingan Liu Jitian. Zua Wen, apa yang harus kita lakukan? Suara serius Xiao Hei terdengar di dalam hati Zua Wen. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zua Wen tiba-tiba berbalik dan melihat jurang alam yang tak berujung. Dia berjuang sejenak sebelum jejak kekejaman muncul di matanya. Sekarang, satu-satunya pilihan kita adalah memasuki Heaven Vien Neter Wartai. Menatap Liu Jitian yang mendekatinya selangkah demi selangkah, Zua Wen menginjak tanah. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, dia menyerbu ke dalam mata raksasa yang terbentuk oleh arus dingin yang sangat besar. Haha, Liu Jitian, jika kamu punya nyali, kejar aku. Suara tawa nyaring terdengar dari langit di atas tanah kosong. Mata semua orang menciut saat mendengar tawa keras itu. Sebuah pemikiran melintas di hati mereka. Orang itu sudah gila. Orang itu pasti gila. Memasuki mata gelap iblis surgawi adalah kematian yang pasti. Sungguh pria yang kejam. Bahkan jika dia mati, dia tidak mau memberikan hartanya kepada Liu Jitian. Liu Jitian itu mungkin menjadi gila karena marah. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya terdengar berisik di langit. Tindakan Zua Wen telah melampaui ekspektasi semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa pada akhirnya dia akan memilih metode ekstrim seperti itu. Bajingan, kamu berani. Ekspresi Liu Jitian tanpa sadar berubah kusam saat dia melihat ke arah Zua Wen, yang telah melemparkan dirinya ke dalam parit surgawi. Segera setelah itu, ekspresi marah muncul dari matanya saat raungan gila meletus di langit. Ji Wen, Kiansyang. Hentikan dia bersama-sama. Kalau tidak, jika bocah ini benar-benar memasuki mata gelap iblis surga, kita tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu. Liu Jitian meraung. Seluruh tubuhnya seperti sambaran petir hitam saat dia tiba-tiba bergegas menuju Zua Wen. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Liu Ji Wen dan Kiansyang juga mengetahui keseriusan masalah ini dan tidak lagi menahan diri. Mereka meletus dengan kecepatan tercepat dan mengejar Zua Wen. Suosh, suosh, suosh. Tiga suara mendesis yang memekatkan telinga bergema di langit. Pupil mata Zua Wen menyusut saat dia merasakan bahwa Liu Jitian dan dua lainnya telah tiba 10 meter di belakangnya dalam sekejap. Terlebih lagi, jarak di antara mereka terus menyusut. Zua Wen, Anda tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Bahkan jika kamu mati, kamu harus meninggalkan harta karun itu. Suara seram tiba-tiba terdengar di belakangnya. Segera setelah itu, Zua Wen merasakan tiga fluktuasi Yuan Power yang sangat kuat datang dari belakangnya. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi tiga bola cahaya kuat yang melesat ke arah punggung Zua Wen. Berengsek. Merasakan kekuatan serangan di belakangnya, jejak keputus asaan tanpa sadar muncul di wajah Zua Wen. Dia bisa merasakan kekuatan serangan di belakangnya. Jika dia terkena, bahkan dia akan terluka parah dan diambang kematian. Namun, dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan di tubuhnya saat ini. Saat serangan kuat itu hendak mencapai tubuh Zua Wen, cahaya darah aneh tiba-tiba melesat dari jauh. Tanpa ada yang menyadarinya, cahaya darah diam-diam menempel di tubuh Zua Wen. Gemuruh. Di atas jurang alam, bola cahaya besar tiba-tiba meledak. Cahaya putih pekat sepertinya menyelimuti seluruh langit, menyebabkan malam yang gelap gulita menjadi seterang siang hari. Haha, bajingan kecil, ini adalah konsekuensi melawan keluarga Liu kita. Menatap bola cahaya yang meledak di langit, Liu Jitian tertawa liar. Wajahnya yang menyeramkan dipenuhi kegilaan. Namun, senyuman di wajahnya hanya bertahan sesaat sebelum langsung membeku. Cahaya darah aneh tiba-tiba muncul dari kumpulan cahaya yang meledak di langit. Segera, terdengar suara gemuruh yang keras. Cahaya putih yang menyelaukan tiba-tiba digantikan oleh cahaya darah. Di saat yang sama, sosok manusia berwarna darah berukuran puluhan kaki perlahan melayang di langit. Ini adalah kekuatan darah tiran. Zua Wen, yang awalnya memiliki ekspresi putus asa di wajahnya, menatap sosok berwarna darah itu dengan kaget. Dia mengenali sosok berwarna darah di depannya. Itu adalah perwujudan dari armor jiwa tiran blood. Anak nakal, kekuatanku tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Cepat kabur, sosok manusia berwarna darah itu menatap Zua Wen dalam-dalam. Segera, dia melambaikan pedang berwarna darah di tangannya. Membawa Zua Wen, dia menyerbu ke parit alami di depan mata semua orang yang terkejut. Dalam sekejap, dia menghilang di dalamnya. Liu Jitian, selama aku, Zua Wen, masih hidup, aku akan membuat keluarga Liu Mu membayar harganya dengan darah. Juga, sebelum aku pergi, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Putramu, Liu Yuan, sebenarnya dibunuh olehku. He he, kelompok tentara bayaran api mengalir yang telah kamu balas dendam hanyalah sebuah lelucon, haha. Ketika Zua Wen menghilang ke dalam jurang alam yang luas, auman seperti binatang buas Zua Wen bergema dari jurang alam dan akhirnya bergema di langit. Apa, keponakanku, Liu Yuan, dibunuh oleh bocah ini? Liu Ji Wen, yang berada di belakangnya, juga mendengar raungan Zua Wen dan terkejut. Namun, setelah memikirkannya, dia juga merasa bahwa perkataan Zua Wen mungkin benar. Bagaimanapun juga, kelompok tentara bayaran api mengalir hanyalah kelompok tentara bayaran kecil. Bahkan pemimpin terkuat, Han Sui, baru saja mencapai alam kekosongan Yin. Setengah tahun yang lalu, kelompok tentara bayaran api mengalir tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Liu Yuan, yang memiliki penjaga alam kekosongan Yin tingkat pertama. Namun, Zua Wen berbeda. Dia memiliki kekuatan sebesar itu di usianya yang begitu muda, jadi seharusnya mudah baginya untuk membunuh seorang pejuang alam kekosongan Yin tingkat pertama. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Zua Wen kemungkinan besar benar. Zua Wen, saya, Liu Jitian, akan mengingat Anda. Biarpun kamu memasuki Heaven Vian Dark Eye, terus kenapa? Saya akan menyelidiki klan Anda. Karena kamu sudah mati, maka klanmu akan membayar dosa yang telah kamu lakukan. Aku akan dengan kejam menghapus segala sesuatu yang berhubungan denganmu untuk membalaskan dendam Yuan Er. Liu Jitian meraung ke langit. Suaranya dipenuhi amarah dan kebencian. Saat ini, matanya merah. Setelah raungan gila, wajah Liu Jitian tiba-tiba memerah dan dia segera mengeluarkan seteguk darah. Ya Tuhan, Liu Jitian sebenarnya terluka. Itu disebabkan oleh Zua Wen dari sebelumnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan, bakat yang luar biasa. Pemuda bernama Zua Wen itu sepertinya baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia mampu memaksa Liu Jitian ke kondisi seperti itu di usia yang begitu muda. Jika dia dibiarkan berkembang beberapa tahun lagi, bukankah kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan? Melihat Liu Jitian memuntahkan darah karena kecemasan, seluruh hutan lebat menjadi gempar. Di kedalaman hutan lebat, sesosok tubuh cantik memandang dengan linglung pada sosok yang dengan tegas melompat ke mata gelap iblis surga. Dia hanya merasakan tenggorokannya tercekat dan dua baris air mata jatuh tanpa sadar. Dia, benar-benar Zua Wen, kenapa dia menyembunyikannya dariku? Han Sui menutupi bibir ceri dengan tangannya yang seperti batu giyok, suaranya bergetar dan sedih. Han Yu yang berada di sampingnya juga menatap kosong ke sosok yang menghilang di arus dingin. Jejak kesedihan melintas di matanya yang indah. Akhirnya, dia dengan tenang memegang tangan Han Sui yang seperti batu giyok dan berkata, Kakak, kita harus meninggalkan tempat ini sekarang. Sebaiknya kita meninggalkan kota Liu Chuan saat langit gelap. Akan terlambat bagi kita untuk pergi setelah keluarga Liu menyadari hal ini. Juga, Zua Wen diberkati oleh surga. Dia pasti akan baik-baik saja. Han Sui sekali lagi menatap arus dingin yang sangat besar di atas tanah kosong. Pada akhirnya, dia menganggupkan kepalanya. Setelah meraung linglung untuk beberapa saat, Liu Jitian akhirnya perlahan menjadi tenang di tanah kosong. Ekspresinya suram saat dia melihat pedang menakutkan seperti turbulensi ki dingin di atas parit alami. Setelah ragu-ragu beberapa kali, dia akhirnya tidak berani menyerang. Dia jelas memahami betapa berbahayanya mata gelap iblis surga. Kakak laki-laki, saya khawatir Zua Wen telah mati dalam arus dingin. Liu Ji Wen berkata dengan hati-hati setelah melihat Liu Jitian akhirnya tenang. Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya. Jika dia mati, saya ingin melihat mayatnya. Kumpulkan semua anggota keluarga Liu dan cari di sepanjang pinggiran parit alami. Saya bisa merasakan ada segel kuat di luar tas Kian Kun yang ditinggalkan oleh ahli itu. Itu tidak akan mudah rusak. Kita mungkin bisa menemukannya lagi jika kita menunggu di luar. Liu Jitian menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara muram. Ya, senyuman pahit muncul di wajah Liu Ji Wen. Parit surgawi di depannya sangat besar. Jika dia ingin mengatur orang untuk mencari, itu bukanlah proyek yang sederhana. Namun, Liu Jitian masih marah. Dia tidak ingin memprovokasi dia dan dimarahi. 128. Milik. Cahaya bulan yang dingin menyinari, menutupi lapisan kain kasa di atas hutan yang gelap gulita. Dengan kepergian Liu Jitian dan yang lainnya, tempat itu menjadi semakin kacau. Mata para penggarap yang bersembunyi di hutan lebat berkedip-kedip, tapi mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka turun dan membentuk kelompok untuk mencari di sepanjang tepi parit alami. Jelas sekali, mereka ingin mencoba peruntungan dan mungkin menemukan harta karun langka di tepinya. Pertempuran malam yang menggemparkan itu akhirnya berakhir ketika Zuawan menyerbu ke dalam situasi putus asa dari mata gelap iblis surga. Namun, semua orang agak menyesal karena mereka tidak dapat melihat penampakan sebenarnya dari harta karun langka itu. Untungnya, pertarungan malam ini cukup membuat perjalanan mereka berharga. Jelas sekali bahwa setelah malam ini, nama Zuawan akan mengejutkan seluruh kota Liu Chuan. Dia sendirian melawan kekuatan gabungan keluarga Liu dan aliansi tentara bayaran. Selanjutnya, dia telah bertarung dengan Liu Jitian, yang berada di lapisan ketiga tahap korporeal yang, dan bahkan melukainya. Rekor pertempuran yang begitu gemilang sudah cukup untuk membuat banyak penggarap kota Liu Chuan memuja dan memujanya. Pertempuran malam ini membuat kota Liu Chuan mengingat nama Zuawan, serta sosoknya yang arogan dan liar. Arus dingin tak berujung di mata gelap iblis surga bagaikan bilah pedang yang menyapu tubuh Zuawan. Aliran kidingin iblis surga membanjiri dari segala arah. Setiap aliran Heaven Vien Kolki setara dengan serangan berkekuatan penuh dari kultifator tahap korporeal yang, aliran kidingin iblis surga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bertabrakan satu sama lain, menciptakan turbulensi kuat yang sangat menakutkan. Armor S Misterius 10.000 tahun di tubuh Zuawan benar-benar berubah menjadi ketiadaan setelah memblokir puluhan aliran Heaven Vien Kolki. Kidingin itu seperti pisau tajam saat menghantam tubuh Zuawan, meninggalkan luka yang mengerikan. Dalam waktu singkat, tubuh Zuawan berlumuran darah. Arus dingin yang sangat kuat. Nak, bahkan aku tidak dapat membantumu kali ini. Suara Xiao Hei langsung terdengar di benaknya. Namun, suaranya dipenuhi ketidakberdayaan dan keputusasaan. Ini lebih baik daripada jatuh ke tangan Liu Jitian dan yang lainnya. Sangat disayangkan saya harus mati dengan cara yang menyedihkan meskipun saya telah merebut simbol APS Suci. Saya benar-benar tidak mau menerima ini. Zuawan bisa merasakan tubuhnya menjadi semakin mati rasa saat dia tersenyum pahit. Poci. Arus dingin melanda tubuh Zuowen, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Dihadapkan pada arus dingin yang tak ada habisnya di sekelilingnya, kesadarannya akhirnya mulai kabur secara bertahap. Mendesis. Namun, saat kesadaran Zuowen jatuh ke dalam kegelapan total, suara aneh tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seberkas cahaya merah darah muncul dari dada Zuowen. Setelah itu, lampu merah darah berubah menjadi pria kekar. Jika dilihat lebih dekat, penampakan pria yang dibentuk oleh cahaya darah itu adalah darah tiran, yang baru saja menghilang dari gua. Tyron Blute diam-diam menatap pemuda di depannya. Matanya berkedip-kedip saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, sepertinya keberuntunganku cukup bagus. Awalnya aku berpikir bahwa aku tidak akan memiliki peluang, namun aku tidak pernah menyangka bahwa sebuah peluang akan muncul di hadapanku. Saat dia berbicara, darah tiran sekali lagi berubah menjadi cahaya merah darah dan melilit tubuh Zuowen, membentuk kepompong darah yang aneh. Kepompong darah ini terlihat lemah, namun ketika arus dingin yang sangat kuat menerpanya, itu hanya menyebabkan permukaan kepompong darah sedikit berfluktuasi. Di bawah perlindungan kepompong darah, tubuh Zuowen perlahan tenggelam dan akhirnya menghilang ke dalam kegelapan tak berujung. Di halaman keluarga Liu di kota Liu Chuan, ekspresi Liu Jitian jelek saat dia mendengarkan laporan seorang kultifator. Pembuluh darah terus-menerus keluar dari punggung tangannya. Dan Tian kepala ketiga telah lumpuh dan hampir separuh elit keluarga yang tersisa telah dibantai. Semua ini dilakukan oleh seorang pemuda bernama Xiaose. Dikatakan bahwa pemuda ini telah pergi ke Blut Vien Rok kemarin untuk mencari harta karun di dalamnya. Seorang pria parubaya berpakaian hitam berlutut di tanah dengan satu lutut. Tatapannya agak memprihatinkan saat dia diam-diam melirik Liu Jitian. Dia tahu bahwa kepala keluarga Liu di depannya sangat eksentrik dan temperamental. Kakak laki-laki, pemuda bernama Xiaose itu seharusnya adalah orang yang mencuri harta karun itu dari kita, Zuowen. Aku tidak pernah menyangka bajingan itu begitu kejam. Dia sebenarnya memanfaatkan fakta bahwa kekuatan utama keluarga Liu kami tidak ada untuk membunuh begitu banyak elit keluarga kami. Bahkan kakak ketiga pun lumpuh. Liu Jiwen, yang berdiri di belakang Liu Jitian, berkata dengan sedikit kemarahan di matanya saat matanya berkedip. Bang! Liu Jitian tiba-tiba membanting meja dengan tangan kanannya. Yuan Power yang kuat langsung menghancurkan meja itu menjadi bubuk. Zuowen, itu Zuowen lagi. Aku, Liu Jitian, dan bajingan ini tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Kakak kedua, sudahkah kamu mengetahui asal-muasal bajingan ini? Saya tidak sabar untuk menyingkirkan keluarganya. Liu Jitian berkata dengan tatapan muram. Aku sudah mengetahuinya. Hanya saja, pada titik ini, Liu Jiwen jelas ragu-ragu. Hanya itu apa? Liu Jitian juga memperhatikan keraguan di wajah Liu Jiwen dan bertanya dengan kerutan. Jika informasi yang saya terima benar, Zuowen ini sepertinya adalah murid dari salah satu dari tiga keluarga besar di ratan Armor City, keluarga Zuo. Konon anak ini adalah yang terkuat di generasi muda keluarga Zuo. Terlebih lagi, dia diterima sebagai murid oleh guru kuraki. Bahkan gubernur kota baju rotan, Gu Yue Tian, memiliki kasih sayang pada anak ini. Pada titik ini, Liu Jiwen mengungkapkan senyuman pahit. Dia diam-diam menilai Liu Jitian dan berkata, Asal-usul anak ini tidaklah kecil. Saya khawatir kali ini kita menemui jalan buntu. Anak ini sebenarnya memiliki asal-usul yang hebat. Pantas saja dia memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Dia memang seorang jenius yang langka. Liu Jitian sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan betapa merepotkannya identitas Zuowen. Kaka laki-laki, keluarga Zuo lebih kuat dari keluarga Liu kami. Jangan bilang padaku bahwa kita masih harus mencari masalah dengan keluarga Zuo. Liu Jiwen berkata dengan getir. Dia tidak menyangka asal-usul Zuowen begitu hebat. Jika berita kematian Zuowen menyebar ke keluarga Zuo, keluarga Liu dan keluarga Zuo tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka meninggal. Mata Liu Jitian berkedip. Pada akhirnya, dia mencibir dan berkata, Aku tidak akan membiarkan Yuaner mati sia-sia. Terlebih lagi, bajingan Zuowen itu membuat keluarga Liu kita sangat menderita. Karena anak itu sudah mati, aku tidak akan membiarkan keluarganya pergi. Ku dengar bahwa keluarga Wang dari kota Armor Rotan selalu berselisih dengan keluarga Zuo. Kaka, kamu ingin meminjam tangan keluarga Wang untuk mencabut sepenuhnya keluarga Zuo. Namun, keluarga Liu kami bahkan tidak sekuat keluarga Zuo, apalagi keluarga nomor satu di ratan Armor City. Saya khawatir keluarga Wang tidak akan peduli dengan kita. Wajah Liu Jiwen berkilat gembira. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemas. Kaka kedua, kekuatan keluarga Liu kami tidak hanya di permukaan. Sepertinya kita perlu meminta leluhur untuk keluar. Kali ini, keluarga Liu kami menderita kerugian yang terlalu besar. Nenek Moyang tidak akan mengabaikannya. Jika leluhur mau keluar, bahkan keluarga Wang akan memberikan wajah pada keluarga Liu kita. Mata Liu Jitian berkedip saat dia akhirnya mengambil keputusan. Leluhur. Tapi dia tidak peduli dengan masalah keluarga Liu kami selama bertahun-tahun. Akankah dia benar-benar keluar saat kita pergi? Liu Jiwen berkata dengan cemas. Liu Jitian berbalik dan melihat kekejauhan dengan tangan di belakang punggung. Dia berkata dengan acu tak acu, jika kita memasukkan berita tentang harta karun misterius ahli di dalam gua, leluhur akan tergerak. Bagaimanapun, harta karun misterius itu berada dalam jangkauan kita. Namun, itu direnggut oleh si bajingan Zuawen. Saya yakin nenek Moyang pun tidak akan mampu menerima begitu saja. Terlebih lagi, beberapa keturunan langsung keluarga Liu kami dibunuh oleh bajingan itu. Kakak kedua, ikuti aku ke daerah terlarang dan minta leluhur keluar dan mencari keadilan bagi kami. Karena itu, Liu Jitian melambaikan lengan bajunya dan berbalik meninggalkan halaman. Mata Liu Jiwen berkedip beberapa saat sebelum akhirnya dia mengikuti. Dalam kegelapan tak berujung, sepertinya tak ada habisnya. Menginjak tanah, Zuawen melihat sekeliling dan menyadari bahwa sekelilingnya gelap gulita. Aneh dan menakutkan. Di mana ini? Tanpa disadari, Zuawen ingin berbicara. Namun, ia terkejut saat menyadari bahwa bibirnya hanya bergerak dan tidak ada suara yang keluar. Setelah menyadari hal ini, jejak kengerian melintas di wajah Zuawen. Gemuruh. Tiba-tiba, ruang gelap gulita bergetar hebat seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus bertabrakan dengan bagian luar. Sepotong ketakutan tiba-tiba merayapi hatinya. Untuk beberapa alasan, Zuawen benar-benar berlari. Dia terus berlari ke depan, berlari tanpa tujuan. Dia tidak tahu kenapa dia berlari, tapi dia terus berlari. Di depannya, tanpa kecuali, selalu ada kegelapan pekat. Akhirnya, Zuawen lelah karena berlari. Pada saat ini, guncangan yang mengerikan itu berangsur-angsur menghilang. Duduk di tanah, Zuawen terengah-engah. Dia bahkan bisa mendengar suara detak jantungnya di dadanya. Tiba-tiba, cahaya berwarna merah darah menembus kegelapan di depannya dan sosok berwarna merah darah tiba-tiba muncul di depannya. Menyipitkan matanya, Zuawen perlahan membukanya. Saat melihat sosok yang muncul di hadapannya, jejak heranan tiba-tiba muncul di wajahnya. Ini karena orang yang muncul di hadapannya adalah Tyron Blute, yang telah mati di dalam gua. Pada saat ini, wajah tegas Tyron Blute tersenyum lembut ketika dia dengan ringan berkata, Kamu pasti sangat penasaran di mana kamu berada, kan? Namun, Anda tidak perlu takut. Aku bisa membawamu pergi dari sini selama kamu datang ke sisiku. Saat dia berbicara, Tyron Blute membuka tangannya dan melambai ke arah Zuawen. Wajahnya dipenuhi senyuman lembut seolah dia adalah seorang ayah yang melambai pada putranya. Zuawen sedikit mengernyit. Terlepas dari apakah itu lingkungan saat ini atau Tyron Blute yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dia merasakan sedikit kecemasan yang aneh dan tak terlukiskan. Meskipun senyuman Tyron Blute terlihat sangat tulus, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak bisa mendekati Tyron Blute. Seolah-olah begitu dia mendekati Tyron Blute, sesuatu yang tidak dapat diubah akan terjadi. Anak kecil, kewaspadaanmu cukup kuat. Namun, meski kamu tidak datang, tidak bisakah aku pergi? Tiba-tiba, tawa dingin terdengar. Senyuman lembut di wajah Tyron Blute tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan ejekan dan kedengkian. Anak kecil, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Aku akan membantumu menjadi ahli yang tiada taranya. Bahkan Kaisar Azure dari Kerajaan Mistik Azure pun takut padanya. Selama kamu tidak melawanku, aku bisa membantumu mencapainya. Suara mendesing. 129. Naga sejati ilusi. Sebaiknya kamu tidak melawan. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal ketika kamu menjadi idiot. Tawa dingin yang aneh tiba-tiba terdengar dari langit. Mengangkat kepalanya sedikit, Zwa Wen terkejut menemukan awan darah seperti lem layang. Di tengah awan darah, wajah berdarah ganas muncul. Sepasang mata merah darah tanpa pupil menatap lurus ke arah Zwa Wen di bawah. Sial. Tyron Blute. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saat dia menatap awan darah yang mendekat, keseriusan di mata Zwa Wen menjadi semakin pekat. Apa yang aku inginkan? Tentu saja saya ingin memberi Anda kesempatan untuk menjadi seorang ahli. Selama Anda menerima semua kesadaran saya, saya dapat mengizinkan Anda untuk maju ke alam mulia keempat dalam waktu singkat. Selama kekuatan Anda mencapai alam mulia keempat, terlepas dari apakah itu kota Lyucuan, kota Armor Rotan, atau bahkan seluruh kabupaten mungkin, Anda akan menjadi penguasa tertinggi. Pada saat itu, bahkan jika Anda ingin menjadi markis di kabupaten mungkin dan menjadi penguasa semua tentara dan kota di kabupaten mungkin, Anda hanya perlu satu kalimat. Selama Anda menerima kesadaran saya, semua kemuliaan dan kekayaan akan ada di ujung jari Anda. Suara serak perlahan terdengar dari awan darah. Suara itu dipenuhi dengan godaan yang kuat. Terima kesadaranmu. Maksudmu kamu ingin menggunakan ini untuk menghancurkan jiwaku dan menggantikannya. Tujuanmu adalah untuk mengambil alih tubuhku, namun kamu membuatnya terdengar begitu bermartabat. Menjijikan sekali. Suawan mencibir sambil perlahan mundur. Hehehe, bocah, kamu cukup berhati-hati. Namun, meskipun demikian, lalu bagaimana? Kamu tetap tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Meskipun saya hanya dalam bentuk jiwa saat ini, saya adalah ahli alam kuaternion. Kekuatan jiwaku jauh melebihi kekuatanmu. Dengan jiwamu yang lemah saat ini, mungkinkah kamu menjadi tandinganku? Tawa buas tiba-tiba terdengar dari awan darah. Segera setelah itu, cakar darah berukuran puluhan kaki tiba-tiba terulur dari awan darah dan melesat ke arah Suawan di bawah. Mata Suawan mengeras. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah saat seluruh tubuhnya terbang mundur seperti burung layang-layang. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan di tubuhnya tiba-tiba mengalir ke tinjunya. Undulasi Yuan Power yang kuat langsung meletus di seluruh ruang. Tinju raungan naga Yuan Chaotik, sepuluh naga yang melonjak ke surga. Raungan naga yang tak berujung menyebar ke segala arah seperti gelombang di seluruh angkasa. Segera setelah itu, cahaya seperti matahari menyinari seluruh tubuh Suawan. Selanjutnya, satu demi satu, naga emas besar yang panjangnya ribuan kaki tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sepuluh naga itu membubung ke langit dan berkeliaran. Mereka saling terkait satu sama lain dan akhirnya membentuk lingkaran cahaya berbentuk naga. Jejak riak destruktif terpancar dari lingkaran cahaya berbentuk naga. Riak energi yang dipancarkan darinya bahkan menyebabkan seluruh ruang gelap bergetar sedikit. Oh, kekuatan teknik armormu tidak buruk. Ia sebenarnya mampu menciptakan kekuatan yang begitu mengejutkan. Sepertinya itu seharusnya berada pada level teknik armor surgawi. Namun, jika hanya pada level ini, itu tidak akan bisa menghentikanku. Beberapa keheranan ditransmisikan dari awan darah. Namun, hal itu dengan cepat digantikan oleh penghinaan. Segera setelah itu, cakar darah yang menukik ke bawah sepertinya dipenuhi udara dan langsung tumbuh beberapa kali lebih besar. Itu berubah menjadi cakar kilin berwarna darah yang panjangnya ribuan kaki. Gemuruh. Cakar lin besar berbentuk naga akhirnya bertabrakan dengan cakar kilin besar berwarna darah. Gelombang energi yang kuat bahkan menyebabkan seluruh ruang menjadi hening. Ketika keheningan ini mencapai puncaknya, suara keras yang seolah membelah langit bergema di seluruh ruang. Bocah, jiwamu terlalu lemah. Bahkan jika kamu memiliki teknik armor surgawi, itu sama sekali tidak berguna. Anda bisa pergi dengan tenang. Aku akan mengambil alih tubuhmu untukmu. Tentu saja, untuk membalas kebaikanmu, aku akan menjaga tubuhmu. Aku akan terus hidup di dunia ini atas namamu. Aku bahkan akan melindungi keluargamu atas namamu. Haha. Tawa nakal dan buas terdengar dari awan darah sekali lagi. Segera setelah itu, cakar kilin besar berwarna darah di langit tiba-tiba bersinar dengan cahaya berdarah. Selanjutnya, kekuatan yang lebih kuat disalurkan dari cakar kilin berwarna darah. Itu langsung menghancurkan cakar lin yang berbentuk naga menjadi beberapa bagian dengan cara yang tak terhentikan. Urk. Setegup darah segar tiba-tiba keluar dari mulut Zuawen. Selanjutnya, tubuhnya seperti daun layu saat ia terbang mundur. Auranya juga langsung layu. Anak nakal. Beristirahat dalam damai. Gemuruh. Setelah cakar kilin raksasa berwarna darah menghancurkan lingkaran cahaya berbentuk naga, momentumnya tidak berkurang sedikitpun. Sebaliknya, ia dengan ganas berlari menuju sosok terbang Zuawen. Kemanapun ia lewat, angin berdarah bertiup dan cahaya berdarah muncul. Brengsek. Tidak mudah bagiku untuk lolos dari kejaran keluarga Liu. Sekarang, saya benar-benar menemui masalah yang merepotkan. Apakah aku, Zuawen, ditakdirkan untuk mati? Melihat cakar kilin berwarna darah mendekat, mata Zuawen dipenuhi kengganan saat dia meraung ke arah langit. Bang. Pada akhirnya, cakar kilin berwarna darah dengan kejam menutupi tubuh mungil Zuawen sepenuhnya. Awan darah di langit tiba-tiba menggeliat dan akhirnya berubah menjadi seorang pria paruh baya dengan wajah tegas. Pria ini adalah Basue, yang berkomplot melawan Zuawen. He he, sepertinya ini sudah berakhir. Kali ini, saya benar-benar membuat taruhan yang tepat. Namun, setelah kepemilikan ini, saya juga akan jatuh ke dalam masa kelemahan. Selama saya melewati masa kelemahan ini, kekuatan saya akan pulih secara bertahap. Kalau begitu, apa yang disebut mata gelap iblis surga ini akan sangat mudah bagiku. Melihat cakar kilin berwarna darah seperti gunung di kejauhan, mata Basue berkedip. Faktanya, dia diam-diam telah merencanakan kepemilikan ini ketika dia merasakan keberadaan Zuawen di dalam gua. Kesempatan yang dia tunggu-tunggu adalah saat Zuawen berada dalam kondisi terlemahnya. Hanya dengan begitu dia dapat memanfaatkan situasi ini, dan kesempatan seperti itu memang telah tiba. Aoki, tunggu saja. Setelah kekuatanku pulih sepenuhnya, aku akan menemukan cara untuk mengendalikan simbol suci APS. Setelah aku sepenuhnya mengendalikan simbol suci APS, aku akan membalikkan olah cabang azure dragonmu untuk membalaskan dendamku. Tubuh fisik. Berbicara sampai di sini, Basue sekali lagi melihat cakar kilin berwarna darah di kejauhan. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan jejak kengerian perlahan muncul di matanya. Dia melihat cakar kilin berwarna darah di kejauhan anehnya runtuh sedikit demi sedikit. Pada saat ini, cahaya darah yang tak berujung surut seperti air pasang. Deng! Di saat yang sama, suara langkah kaki yang tajam perlahan terdengar di seluruh ruang gelap. Samar-samar, dalam cahaya darah yang kabur, sesosok tubuh kurus dan tinggi perlahan keluar dari cahaya darah yang tak ada habisnya. Ketika dia mengambil langkah terakhir, wajah seorang pemuda yang agak tampan muncul sepenuhnya di depan Basue. Melihat sosok pemuda yang tiba-tiba muncul, pupil Basue menyusut dan berubah menjadi lubang kecil. Kejutan di matanya langsung berubah menjadi kelesuan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa serangan kekuatan penuhnya tidak dapat menghapus pemuda di depannya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Anda hanyalah seorang pejuang dari alam kekosongan yin. Bagaimana kamu bisa menahan seranganku tadi? Bahkan seorang pejuang dari alam Raja Zhao akan kesulitan menahan serangan itu. Wajah Basue seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Jika serangan barusan bukan dalam kondisi jiwa, mungkin aku tidak akan mampu menahannya sama sekali. Namun sayang, tubuh fisik Anda telah hancur dan Anda hanya berada dalam kondisi jiwa. Dalam keadaan ini, saya tidak takut sama sekali. Seringai sinis perlahan muncul di wajah pemuda itu. Segera, kuali giyok berkaki tiga setinggi manusia perlahan muncul di belakang pemuda itu. Aura yang sangat dingin tiba-tiba muncul dari kuali giyok. Kuali ini adalah kuali naga tertinggi yang tersembunyi di lautan kesadaran Zwawen. Kuali naga tertinggi tidak memiliki alat serangan fisik apapun, tetapi ia memiliki kekuatan penekan yang tak terbayangkan terhadap benda-benda dalam kondisi jiwa. Hal ini terlihat dari fakta bahwa kuali tersebut dapat menyerap jiwa prajurit dan jiwa pelindung. Oleh karena itu, kuali ini adalah musuh mutlak bagi jiwa. Apa sebenarnya kuali giyok milikmu ini? Mata Basue menyipit dan ada sedikit emosi dalam suaranya. Dia bisa merasakan kuali giyok di belakang Zwawen memancarkan aura yang membuat seluruh jiwanya bergetar. Sesuatu yang dapat menahanmu. Apakah kamu bersenang-senang tadi? Sekarang, giliranku. Kilatan dingin berkedip di mata Zwawen. Segera setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Basue. Kuali naga tertinggi di belakangnya segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Basue. Jadi bagaimana jika kuali giyokmu memiliki kemampuan untuk menahan jiwa? Kesenjangan antara kamu dan aku terlalu besar. Saya tidak percaya Anda bisa menjadi lawan saya hanya dengan kuali giyok ini. Basue dengan dingin tersenyum. Meskipun ada tatapan muram di matanya, ada lebih banyak penghinaan dan penghinaan. Dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya dan cahaya berdarah yang tak berujung tiba-tiba berkumpul di depannya. Cakar ledakan iblis darah. Raungan serak keluar dari tenggorokannya. Segera setelah itu, cahaya berdarah di depannya berubah menjadi cakar berdarah sebesar gunung kecil. Cakar berdarah itu sekali lagi menyapu ke arah kuali giyok. Namun, yang mengejutkan Basue adalah ketika cakar besar berdarah itu menghantam kuali batu giyok, terdengar suara benturan logam yang aneh. Namun, kuali giyok tidak bergeming. Mengaum. Saat cakar darah dan kuali giyok berada di jalan buntu, suara mendengung aneh keluar dari kuali giyok. Segera setelah itu, raungan naga yang mengguncang bumi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak di langit. Adegan yang membuat Basue tercengang terjadi di langit. Tutup kuali giyok tiba-tiba terangkat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di atas kuali giyok. Sekilas, hantu-hantu itu sebenarnya adalah hantu naga sejati kuno. Hantu naga sejati yang terkecil tingginya beberapa ratus kaki, sedangkan yang terbesar tingginya puluhan ribu kaki. Itu seperti gunung setinggi sepuluh ribu kaki yang membentang melintasi kehampaan. Zuowen dan Basue sekecil semut di depan naga sejati ini. Apa yang terjadi dengan kuali giyok ini? Sebenarnya ada begitu banyak aura naga sejati kuno di dalamnya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Basue dipenuhi dengan ekspresi lesu. Bibirnya menggeliat dan kata-kata yang keluar dari mulutnya justru bergetar. Dia tahu bahwa dia tidak lagi menghadapi Zuowen sendirian. Sebaliknya, dia menghadapi kekuatan naga sejati kuno yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kekuatan naga sejati kuno tidak lengkap, bahkan dia sama remehnya dengan semut ketika dihadapkan dengan begitu banyak naga sejati. Retakan. 130. Sebuah berkah terselubung. Bang. Suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba meledak di langit. Cakar darah seukuran gunung kecil dihancurkan oleh bayangan naga sejati yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi debu. Mustahil. Menatap cakar darah yang telah berubah menjadi debu di langit, pupil Basue menyusut hingga seukuran jarum saat dia tanpa sadar berteriak. He he, apa yang tidak mungkin? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu tidak beruntung bertemu dengan Kuali Giok berkaki tiga yang kebetulan menahan Anda. Mata Zuowen dipenuhi dengan kekejaman. Dengan lambayan tangan kanannya, Kuali Giok di langit berdengung dan bayangan naga sejati yang tak terhitung jumlahnya menyeret Kuali Giok menuju Basue. Dengan ledakan keras, suara aneh datang dari Kuali Giok. Segera setelah itu, kekuatan isap aneh keluar dari Kuali Giok. Di bawah kekuatan isap ini, bahkan darah tiran pun tidak mampu menahannya. Ia hanya bisa meronta dan mengaum sebelum tersedot ke dalam Kuali Giok oleh kekuatan isap ini. Melihat Basue telah tersedot oleh Kuali Giok, Zuowen menghela nafas ringan. Tekanan yang diberikan Basue padanya terlalu besar. Seolah-olah ada gunung yang menekan tubuhnya. Itu sangat berat. Jika bukan karena efek penekan Kuali Giok pada tubuh roh, dia akan benar-benar mati di tangan Basue. Berdengung Di langit, setelah Kuali Giok menyedot jiwa Basue, Kuali itu berdengung lagi dan kembali ke telapak tangan Zuowen dengan suara swosh. Pada saat yang sama, pandangan Zuowen menjadi hitam dan dia kehilangan kesadaran. Saat Zuowen membuka matanya lagi, pemandangan di depannya tidak segelap sebelumnya. Lingkungannya benar-benar memancarkan cahaya putih berkilau dan dia bisa merasakan perasaan dingin dan keras yang datang dari telapak kakinya. Jelas sekali bahwa dia sekarang berdiri di atas tanah yang kokoh. Kamu sudah bangun. Apa yang terjadi padamu tadi? Seolah-olah kesadaranmu telah hilang. Raja naga ini memanggilmu, tapi kamu tidak menjawab. Saat Zuowen membuka matanya, bayangan hitam muncul di depannya. Itu adalah Xiaohei. Bibir Zuowen membentuk senyuman pahit. Baru saja, dia hampir dirasuki oleh Basue. Jika bukan karena kuali naga tertinggi, orang yang terbangun sekarang mungkin adalah Basue. Namun, Zuowen tidak bermaksud memberitahu Xiaohei tentang masalah ini. Dia tidak perlu membuatnya khawatir. Apakah ini bagian dalam mata gelap iblis surga? Mengapa tidak ada jejak turbulensi dingin di sekitarku? Zuowen bergerak, nyaris tidak menopang tubuhnya saat dia bersandar di dinding batu. Cederanya kali ini sangat serius. Baik luka dalam maupun luarnya tidak ringan, dan tubuhnya dipenuhi lapisan koreng darah, membuatnya terlihat agak menyedihkan. Ini adalah area tak berangin di mata dunia bawah iblis surga. Kebetulan kamu bisa menghindari turbulensi. Namun, begitu kamu meninggalkan tempat ini, kamu akan mati. Xiaohei memandang Zuowen dengan aneh dan melanjutkan, kali ini, semuanya berkat cahaya merah yang tidak diketahui. Cahaya merah itu mengandung kekuatan yang kuat dan membungkusmu dalam kepompong darah, memungkinkanmu menghindari bencana. Jelas, di saat-saat terakhir, seseorang menyelamatkan hidupmu. Terlebih lagi, orang ini adalah seorang kultifator yang sangat kuat. Namun, yang menurutku aneh adalah, siapa yang menyanyiakan energinya untuk menyelamatkanmu? Xiaohei bertanya dengan ragu. Zuowen terkejut. Namun, ketika dia memikirkan Basue yang mencoba merasukinya, dia merasa lega. Jelas sekali, kekuatan itu seharusnya milik Basue. Basue pasti mengira kepemilikan ini pasti akan berhasil. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan tubuh Zuowen menderita kerusakan sedikitpun. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Zuowen masih memiliki kartu truf tersembunyi seperti kuali naga tertinggi di tangannya. Saat Zuowen sedang memikirkan tentang Basue, kuali giyok di lautan kesadarannya tiba-tiba berdengung. Segera setelah itu, energi sejuk tiba-tiba mengalir ke istana niwan miliknya. Ini adalah, kekuatan spiritual. Zuowen terkejut. Segera setelah itu, wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Kekuatan spiritual adalah pelengkap yang bagus untuk energi mental. Selama seorang Master Arcana menyerap kekuatan spiritual, energi mentalnya akan berkembang lebih cepat. Ledakan. Kekuatan spiritual tanpa batas tiba-tiba mengalir ke istana niwan miliknya dari kuali giyok. Setelah menyerap kekuatan spiritual, sebuah bola ringan seukuran sebutir beras di istana niwan miliknya dengan cepat membesar. Bagaimana energi mental anak ini meningkat begitu cepat? Melihat tren ini, sepertinya dia akan menerobos. Siao Hei, yang melayang di udara, memandang aneh ke arah pemuda di depannya, yang tiba-tiba duduk bersila dengan mata terpejam. Energi mental Zuowen telah mencapai alam fokus roh beberapa bulan yang lalu. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Master Arcana kelas 1. Arcana Masters dibagi menjadi 10 bidang utama, dari kelas 1 hingga kelas 10. Setiap alam besar dibagi lagi menjadi 3 alam kecil, yaitu kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan. Jika Zuowen berhasil menerobos sekarang, dia akan mampu mencapai alam sukses kecil kelas 1. Ketika bola cahaya di Istana Niwan Zuowen mencapai puncaknya, bola cahaya itu tiba-tiba mengembang beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, badai yang dibentuk oleh kekuatan spiritual murni tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Zuowen, menyapu ke segala arah. Dia berhasil menerobos. Mata Siao Hei menyipit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Namun, yang mengejutkannya adalah Zuowen, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, tidak membukanya. Sebaliknya, aura di tubuhnya melonjak, dan badai kekuatan spiritual di sekitarnya menjadi lebih ganas. Apakah anak ini akan terus menerobos? Saat dia memikirkan kemungkinan ini, mata Siao Hei menunjukkan sedikit keheranan. Ledakan. Badai kekuatan spiritual yang lebih dahsyat lagi melanda ruang hampa. Dampak badai bahkan menyebabkan Siao Hei mundur. Bagaimanapun, dia masih merupakan tubuh spiritual, dan badai kekuatan spiritual sebenarnya cukup berbahaya baginya. Di lautan kesadarannya, kekuatan spiritual yang ditransmisikan oleh Kuali Giyok sepertinya tidak ada habisnya. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan spiritual dari pendeta keempat yang asli. Bahkan jika pendeta keempat ini tidak berspesialisasi dalam kekuatan spiritual, kekuatan spiritualnya tidak sebanding dengan kekuatan spiritual biasa. Ledakan. Badai kekuatan spiritual lain yang bahkan lebih dahsyat melanda ruang hampa. Dalam sekejap, dua badai kekuatan spiritual yang sangat menakutkan muncul di atas Zuawen. Di hadapan dua badai kekuatan spiritual ini, Zuawen tampak sangat kecil. Namun, yang mengejutkan adalah badai kekuatan spiritual yang menyerupai gunung tidak berani melukai sosok kecil di bawah. Ketika dua badai kekuatan spiritual yang kuat meningkat, gelombang kekuatan spiritual yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya datang dari Istana Niwan Zuawen. Bola cahaya di Istana Niwan miliknya membengkak hingga seukuran kuku jari tangan, dan gelombang kekuatan spiritual yang kuat terus-menerus memancar dari bola cahaya tersebut. Anak ini benar-benar naik dua level berturut-turut, langsung melewati tahap lanjutan dan mencapai tahap sempurna. Apa yang sedang terjadi? Anak ini biasanya tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengendalikan kekuatan spiritualnya. Bagaimana dia tiba-tiba maju begitu cepat hari ini? Wajah Xiaohei akhirnya menunjukkan rasa tidak percaya. Hatinya penuh keraguan tentang kemajuan Zuawen yang tidak dapat dijelaskan. Namun, ada dugaan samar di hatinya bahwa kemajuan pesat Zuawen pasti terkait erat dengan cahaya darah. Dia naik dari alam yang bahkan bukan peringkat satu ke peringkat satu sempurna dalam waktu singkat. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Namun, anak ini harusnya berada pada batas kemampuannya. Biarpun anak ini punya beberapa peluang, kecil kemungkinannya dia bisa maju lagi dan mencapai level arcanis peringkat dua. Kalau tidak, itu terlalu. Saat ini, suara Xiaohei tiba-tiba berhenti. Mata kecilnya melebar hingga batasnya saat ini, dan ekspresi yang sangat terkejut muncul di matanya. Di kekosongan di belakang Zuawen, dua badai kekuatan spiritual yang seperti pilar yang menopang langit tidak berhenti. Sebaliknya, mereka menjadi semakin intens. Kekuatan spiritual yang kuat bahkan tampak seperti hendak merobek lubang di kekosongan. Gemuruh. Seseorang hanya bisa mendengar ledakan seperti guntur yang muncul entah dari mana. Segera, badai yang bahkan lebih tebal dari dua badai energi mental sebelumnya tiba-tiba muncul di ruang kosong. Energi mental kuat yang bisa menghancurkan dunia terpancar dari badai, bahkan menyebabkan Xiaohei merasa sedikit takut. Jika tidak sengaja tersapu, akan sulit keluar. Anak ini tidak mungkin mencoba membuat terobosan lain dan mencapai level arcanis tingkat dua, kan? Keterkejutan di mata Xiaohei langsung berubah menjadi ketakutan. Seolah mengemakan kata-kata Xiaohei, tiga badai kekuatan spiritual di ruang hampa tiba-tiba bergabung menjadi satu, akhirnya membentuk badai besar yang menyapu separuh langit. Badai itu seperti awan gelap yang menutupi seluruh kehampaan. Ketika badai kekuatan spiritual yang mengerikan ini muncul di kehampaan di belakang Zhuawan, kekuatannya yang kuat bahkan merobek lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di kekosongan. Saat ini, Zhuawan tiba-tiba berdiri. Matanya menyipit saat dia menatap badai besar di belakangnya. Dia mengepalkan tangan kanannya ke dalam void, dan badai besar di depannya dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang mempesona. Dalam sekejap mata, ia menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Badai kekuatan spiritual seukuran telapak tangan diam-diam melayang di tengah telapak tangan Zhuawan. Gelombang kekuatan spiritual yang melonjak tiba-tiba meletus dari badai ini. Dia, dia benar-benar berhasil menembus level arcanis peringkat dua. Anak ini, terlalu abnormal. Dalam sekejap mata, dia berhasil menembus dua alam besar berturut-turut. Bahkan dari arcanis peringkat satu menjadi arcanis peringkat dua. Bahkan para jenius dari sepuluh ribu tahun yang lalu mungkin tidak mampu mencapai kecepatan ini. Xiaohei menatap pemuda tenang di depannya dan badai kekuatan spiritual yang terus-menerus memancar dari telapak tangannya. Keterkejutan di wajahnya perlahan menghilang dan digantikan oleh ekspresi bingung. Saat ini, wajah Zhuawan dipenuhi kegembiraan. Kali ini, dia benar-benar mendapat keuntungan dari bencana tersebut. Dengan bantuan kuali naga tertinggi, dia secara tidak sengaja melahap kekuatan spiritual darah tiran dan naik dua level berturut-turut. Terima kasih.